Suatu educational series ya. Dan acute guard to vascular care adalah seri ketiga. Yang sebelumnya ada seri interventional, yang kedua adalah Ramadan series, dan yang ketiga adalah acute guard to vascular care. Dan acute guard to vascular care adalah seri ketiga. Yang sebelumnya ada seri interventional, yang kedua adalah Ramadan series, dan yang ketiga adalah acute guard to vascular care. Agute Guard to Vascular Care adalah seri ketiga. Yang sebelumnya ada seri interventional. Yang kedua adalah Ramadan Series. Maaf, mungkin ada gangguan di sana ya. Baik, saya teruskan. Jadi yang ketiga, Acute Cardiovascular Care adalah seri ketiga dan hari ini adalah seri ke-6 dari rangkaian Acute Cardiovascular Care. Jadi pada acara kali ini menjadi sangat istimewa karena acara ini sekarang ini dihadiri oleh para ekspert dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya dari kardiologi saja, dan yang menarik adalah kali ini juga dihadiri dari beberapa ekspert dari senter-senter yang lain. Selamat datang Dr. Sunu, Dr. Dafsa, dan Dr. yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, banyak sekali. Bapak-Ibu sekalian, awalnya webinar series ini kita gagas sebagai upaya untuk memberikan wadah sharing ilmu, terutama kepada PPDS sebenarnya, agar kita Departemen bisa menghasilkan kardiologis yang futuristik, artinya kardiologis yang lebih baik dalam hal kualitas pelayanan, dan tentunya dalam hal keilmuan. Tapi dalam perjalanannya, webinar series ini banyak diminati oleh dokter-dokter umum yang lain, kemudian juga para spesialis yang lain dari beberapa senter. Ini adalah sesuatu, menurut saya sesuatu yang baik, terutama sejawat yang memang berminat dalam keilmuan kegawat daruratan. Jadi kami berharap ada masukan dari para ekspert yang hadir hari ini, memberikan saran dan kritisi agar kita bisa berbagi ilmu, dan pengalaman yang bermanfaat sehingga menjadi amal jariah berjamaah kita semuanya. Jadi semoga pertemuan hari ini dapat menjadi cikal bakal, secara kolaboratif, beberapa bidang ilmu, beberapa senter, untuk menyusun konsensus nasional bersama. Mudah-mudahan, amin. Menurut saya, disiplin ilmu boleh berbeda, tapi apabila kita menempatkan penerita di atas segalanya, maka visi akan menyatukan kita. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Dengan mengucapkan basmalah, kami persilahkan panitia, pemateri, moderator, panelis, untuk memulai webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mengucapkan kepada Dr. Yudi Herr, yang telah membuka acara ACS episode 26 ini. Sebelum memasuki topik pertama, diharapkan para peserta dapat bergabung mengikuti kuisis melalui link yang sudah kami berikan pada kolom chat yang dikirimkan oleh Dr. Yusuf. Mohon menggunakan nama lengkap sesuai saat registrasi Zoom, saat mengerjakan kuisis, agar memudahkan panitia dalam memberikan predikat sertifikat best participant. Baiklah, mari kita mulai kuisis selama 10 menit. Silakan, panitia. Kami beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal yang telah disajikan oleh panitia. Terima kasih, Dr. Arief. 200 peserta hari ini dikuisis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. selamat menikmati 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 terima kasih kami akan selamat menikmati faktor selamat menikmati selamat menikmati menikmati ACRS mungkin mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami berarti melalui kami juga menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami menikmati untuk menjelaskan kasus yang pertama yaitu kasus A kami mulai dengan pendekatan yang kami siapkan langkah pertama simple sekali jangan lupa Anda ditugaskan untuk memastikan bahwa selanjutnya pasien yang Anda hadapi adalah pasien AF kata kunci yang selalu kita terima atau dengarkan saat pendidikan adalah irregularly ini tetapi jangan lupa bukan hanya monopoli atrial fibrilasi, baik itu yang fine ataupun yang coarse, namun juga Anda bisa temukan pada pasien yang multiple atrial tachycardi dan juga pada atrial palater. Namun ada beberapa irama lain yang kadang-kadang kita salah interpretasi. Dan jangan sampai pasien-pasien ini Anda lakukan intervensi sebagaimana Anda berhadapan dengan AF. Apakah itu dengan multiple PAC, ataupun tampaknya sebagai AF, tapi setelah diekulasi ada P yang kecil, ataupun wandering pacemaker. Dan pada keadaan tertentu kita bisa lihat adanya suatu high degree atrial blok. Dan ini tugasnya diterbudi, ada yang sangat istimewa, ini atrial fibrilasi dengan total atrial blok. Tentu ini pendekatannya juga berbeda. Namun fokus kita pagi ini adalah pada atrial fibrilasi, meskipun penanganan kegawatan pada atrial palater kurang lebih diperlakukan sama. Nah, ada hal yang menjadi kesepakatan kita pertama. Bahwasannya jangan lupa, ketika Anda melihat pasien itu AF, pastikan Anda berhadapan dengan AF yang bisa memberikan kontribusi pada bidang filial ataupun kegawatan. Yaitu pasien dengan AF yang lebih dari 110 kali per menit secara hard rate rata. Karena kalau tidak, maka Anda perlu mempertimbangkan mencari penyebab lain pasien itu atau tidak filial. Apakah ini sepsis, pemuli-emuli, infarction, dan lain sebagainya. Ketika Anda menjumpai AF yang rate-nya rendah pada kasus atrial failure, maka pada posisi statement yang sama, ini disebut sebagai bystander AF. Tentu saja ini berbeda dengan bystander yang merupakan terminologi daripada EBIMEN. Ini kurang lebih disebut sebagai suatu finesse, AF pada acute failure. Maka ketika Anda menyumpai ini, Anda tidak perlu khawatir. Anda anggap sebagai suatu bystander, tidak bermakna apa-apa, tetap pertimbangkan anti-coagulation berdasarkan cat-pat skor, dan Anda boleh memberikan rate atau rhythm control sesuai dengan masalah yang Anda hadapi. Nah, untuk pasien kita, yaitu pasien yang pertama, yaitu pasien A, seorang laki-laki 57 tahun dengan geluan dadang sesak dan comfort new, kita bisa lihat di sini, hard rate-nya antara 125 hingga 150. Tentu ini lebih dari 110. Dan Anda bisa lihat bahwasannya, tentu saja kita ketika sudah menyumpai AF lebih dari 110, maka kita akan masuk ke step satu. Step satu ini jelas, sebagaimana Anda mengikuti pelatihan dimanapun Anda menyumpai AF, pertanyaan pertama selalu, apakah ada kegawatan atau gangguan homodinamik? Atau secara implied, kita berusaha menyelamatkan yang kritikal terlebih dahulu. Pada pasien ini kita bisa lihat, bahwasannya pasiennya memang sesak, ortogni, ada peningkatan JVP, namun oksigen keuangannya 92 persen, ada basal bilateral, dan plek edema, dan ternyata pasien adalah pasien lama pada arterial klinik. Sekali lagi, apakah pasien ini ada instabilitas hemodinamik? Kami tahu bahwasannya instabilitas hemodinamik ini terkadang objektif, tetapi juga bisa subjektif. Subjektif ini bergantung daripada yang memeriksa, dan juga si pasien. Oleh karena itu, kami izin untuk menyeragamkan. Kita mengatakan bahwasannya ada suatu instabilitas hemodinamik, manakala simple, ketika ada suatu respiratory failure, atau distress, shock, dipotensi, gaspain, atau penurunan kesadaran. Ini ketika Anda berusaha mencari parameternya, Anda bisa lihat di tabel sebelahnya. Apakah ada rails, bukan ronki, pada seluruh lapangan palu dengan saturasi peruangan biasanya kurang dari 90 persen, dipotensi, tensi kurang dari 100, ataupun ada suatu ACS. Dan yang paling penting, kalau ada penurunan kesadaran, apakah disifat aktif. Ketika kami menyampaikan kepada BBDS, tapi apakah simple, kita hanya bertanya, apakah ada akibat yang membahayakan pasien terkait dengan AF-nya. Sehingga otomatis orang BBDS akan mencari tahu apakah ada etiwaparu, cardioterapia shock, ACS dengan kriteria apapun, ataupun ada cerebral divoxia. Maka ini tentu saja menjadi suatu hal yang eskalasi. Ketika Anda ingin tahu yang nice to know, silahkan melakukan evaluasi yang lebih detail. Hal ini penting sekali untuk menilai ada instabilitas hemodinami. Oleh karena begitu itu ada, maka ini akan nanti dijelaskan lebih detail oleh Dr. Suryo, bahwasannya Anda harus secara simultan, melakukan kardioversi, memberikan obat-obat primet, dan itu saja ini menjadi form bisnis kita. Apakah informasi itu harus segera dimintakan, atau ketika life-saving harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan sekali lagi, jangan lupa, ini adalah sesuatu tindakan juga favorit saya, kalau kita lakukan ini, ketika Anda melakukan kardioversi, jangan lupa langsung evaluasi apakah ada perbaikan hemodinamik atau rate terhadap AF yang Anda lakukan kardioversi. Karena ketika itu persisten, maka disarankan untuk mengulangi hingga 3 kali. Sedangkan kalau hemodinamiknya stabil, selamat Anda sehingga melamatkan pasien. Apa yang kami sampaikan hari ini, itu linear dengan ACRS yang direview oleh Updates Online, bahwasannya ada sedikit perbedaan. Di sini kami juga mengucapkan titisi dari panelis, terutama dari IP dan agr-kardioversi lakiat. Kita lihat di sini bahwasannya, pada umumnya disebutkan taki aritnya yang dimaksud adalah lebih dari 150, sementara lebih dari 110, terutama 120 dikatakan juga memberikan implikasi pada acute heart failure dan hemodinamik. Dan Anda bisa lihat di sini, bahwasannya acute heart failure, apapun bentuknya, itu relatif dianggap sebagai satu instalatifitas hemodinamik. Sedangkan pada position statement 2020 oleh ESC, baik ACC, dan EHRA, maka yang dianggap sebagai acute heart failure di sini adalah suatu pulmonary edema atau respiratory distress. Ketika kita sudah yakin bahwasannya pasien yang kami evaluasi tadi tidak ada instalatifitas hemodinamik, maka kita melangkah dalam step kedua, yaitu evaluasi. Di sini mulai diuji Anda sebagai televisi dan juga kemampuan kognitif Anda. Anda kami minta untuk melakukan ECG 12-lit. Kenapa ECG ini penting? Mungkin bagi Anda hanya memastikan, kenapa ya? Cuma menentukan heart rate saja kan? Atau ventral rate di syarat monitor. Tidak juga. Ketika Anda melakukan ECG 12-lit, maka kita sebagai kardiolog ataupun intensifis ataupun internist akan bisa memperkirakan underlying mekanism daripada AF tersebut dan tingkat kognitif daripada AF. Apakah itu hipertensi? Apakah itu ada coronary artery disease? Atau bahkan ada suatu proses acute lainnya yang menentukan pendekatan kita. Bisa jadi pendekatan kita awalnya mendegak tidak ada instabilitas yang dinamik, tetapi ketika Anda melihat di sini ada suatu SD elevasi pada AFR dan iskemik pada seluruh lid dan Anda bisa lihat di bawahnya lagi ada juga yang SD elevasi di inferior, maka ini menjadi suatu instabilitas oleh karena ada acute coronary syndrome. Terkadang kita juga bisa melihat suatu proses yang sepertinya riset seperti RTGB dengan Q seperti ini. Atau terkadang ini menjadi topik menarik dari panelis untuk mendiskusikan apakah iskemik saja tanpa ada peluhan dalam SDGB juga menjadikan pasien jatuh kepada instabilitas hemodinamik dan perlu dilakukan intervensi kardifaksi segera. Itu menjadi topik yang menarik. Selanjutnya adalah ketika Anda tidak menemukan masalah acute yang menjadikan pasien yang tampaknya sangat stabil menjadi instabilitas, selanjutnya kita mengevaluasi. Tentu saja ini menjadi suatu field expertise daripada Dr. Budi Bagi. Apakah ada WPW atau pre-exitasi? Kami ingatkan teman-teman sekalian bahwasannya mungkin saya pernah miss selama pendidikan, tetapi ini hal yang sangat penting dan saya berharap adik-adik juga melakukan hal yang mungkin pernah saya lakukan. Bahwasannya ketika Anda menemukan AF dengan QRS yang lebar, Anda harus cermati. Apakah ada satu pre-exitasi atau WPW? Karena hati-hati ketika Anda melakukan intervensi dengan obat-obatan yang menekan afinut, maka Anda melakukan apa yang disebut sebagai iatrogenic hemodinamic instability. Karena pasien bukan hanya AF, akan jatuh ke VF, dan akhirnya Anda tidak melakukan kardifrasi, tapi defibrilasi. Jadi detail, masalah ini akan dibahas oleh Dr. Budi Bagi, seperti yang terakhir pada webinar ini. Selanjutnya adalah kita kembali ke pasien kita, bahwasannya saya tidak menjumpai suatu pre-exitasi AF ataupun WPW pada pasien kami. Jadi kami tidak melakukan intervensi yang sifatnya sesuai dengan saran pada chat ini, yaitu melakukan kardifrasi consultations dalam kasus yang kompleks. Maka jangan lupa, ketika Anda menjumpai WPW ini, ingat sekali lagi, bahwasannya ketika kita ada WPW, di mana di situ ada jalur pre-exitasi, dan Anda memberikan obat yang menekan Agenut, maka tentu saja jalur konduksi akan berpindah pada jalur aksesoris. Dan ini akan merubah AF menjadi VM. Selanjutnya kita kembali pada pasien kita, yaitu pasien yang paling sering kami jumpai di BPD, rumah sakit kuner, ataupun ketomong. Pasien dengan AF seperti presentasi pada kasus A ini adalah, ada suatu heart failure, terutama dalam hal ini congesting. Kenapa di sini kami tekankan Anda untuk mengevaluasi JVP, basal rails, dan hepatocibular reflex. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ketika kita menganalisa lebih lanjut, sebenarnya ada banyak tanda-tanda congesting. Sekali lagi, di sini kita tidak bicara lagi tentang hipoperfusi, atau menilai perfusi pasien, oleh karena itu sudah pada step 1. Pada step 4 ini, Anda diminta untuk melakukan evaluasi, apakah ada tanda-tanda penumpukan cairan yang bisa membuat pasien jatuh ke respiratory failure, di mana nantinya pilihannya akan menjadi ketika ada didoksin, amedaron, dan terapi agregat failure itu sendiri. Kami faham kalau teman-teman ini tidak punya waktu banyak untuk menganalisa konggulsi satu persatu. Oleh karena itu, jadilah smart physicians. Gunakanlah evidence-based medicine untuk mengguidasi langkah Anda. Anda mencari tiga, rails atau trackles, bukan RON-EG, dan peningkatan JPP, dan juga hepatohibular reflux. Sekali lagi, ketika Anda menjumpai tiga ini, maka ini merupakan suatu sign daripada acute heart failure yang paling spesifik dan berburutan secara peringkat. Anda tidak lagi mencari misalnya bilateral legitima, yang ini sensitif, tetapi bukan berarti pasien itu memiliki acute heart failure. Karena konggesti pada bilateral legitima bisa diakibatkan oleh banyak hal termasuk dalam hal ini adalah penggunaan obat-obatan. Nah, ketika Anda diminta untuk mencari rails, maka sekali lagi, tolong jangan dicari di dada bagian depan. Karena kalau sifatnya masih awal, Anda diminta untuk mencari pada bagian basal. Apakah itu di bagian depan ataupun di bagian bawah. Nah, ketika rails ini mulai terakumulasi, maka Anda bisa menjumpai mungkin hingga sampai dengan setengah atau dinding depan daripada thorax. Namun ketika sudah menyebar, maka ini sudah dikatakan sebagai sudupulmenuri edema. Sekali lagi, kita tidak usah berdebat lagi mencari fine crackles rails ataupun cos, karena keduanya sebenarnya hanya menggambarkan letak daripada edema ataupun inflamasi yang terjadi pada saluran lafas. Kita kembali ke kasus kita. Pada kasus kita, kita dapati bahwasannya ada suatu kongresi ditandai dengan peningkatan DPP rails pada basal bilateral dan kebetulan ada bilateral flek edema. Sehingga sekali lagi, kita tidak bisa menggunakan obat-obatan yang sifatnya bersifat inotropik negatif. Dalam hal ini, apakah itu suatu beta blocker atau non-dihidropericin CCB? Maka pilihannya menjadi bitoksin, amiodarone, dan terapi HGD itu sendiri. Kurang lebih kami mencoba melakukan risiko dan sekali lagi kami mohon arahan dari para panelis. Ada suatu arahan di mana Anda harus menganalisa pasien. Apakah kita punya central vein access? Ketika tidak punya, maka Anda harus hati-hati ketika memaksakan menggunakan pemberian amiodarone. Maka pada umumnya, pasien kami yang di UGD ketika butuh segera dan AF rapid dengan pencudar dan kita mempertimbangkan penggunaan didoksin. Anda boleh memberikan 0,25, 0,5, tetapi jangan lupa dilarutkan dalam 5-10 sisi NS ataupun CININA dan diberikan dalam 5-10 menit. Sambil menunggu efek daripada didoksin dalam 1 hingga 3 jam, biasanya laboratorium akan muncul dalam 2 jam. Di situlah kita evaluasi. AF yang kita hadapi apakah sudah mulai terkontrol. Sekali lagi, kita tidak melakukan convert rhythm tetapi menggunakan rate control. Dan ketika belum tercapai, Anda bisa memberikan dosis kedua. Ini memang ada dosis yang menarik ketika sebagian menyebutkan untuk memberikan 1 ampul ada juga yang memberikan setengah ampul. Tapi kurang lebih ketika Anda menggunakan EBM, maka disarankan 0,5 miligram di 1 ampul. Tetapi ketika Anda mempelajari farmakokinetik dan farmakokinetik dari baratidoksin dan ketika kilogram itu digunakan disarankan untuk memberikan 50 persen sebagai awal terapi sehingga diberikan setengah ampul dalam waktu 5 menit dan dilusi dalam 5 cc. Nah, ketika Anda memiliki 1 ventral vein akses, maka tentu saja penggunaan amebaran bisa diberikan. Dalam hal ini, 300 miligram amebaran dan tidak lagi 150 miligram dalam 1 cc dan diberikan dalam 30-60 menit. Sekali lagi, ketika konsentrasinya lebih dari 1,5 atau 2 miligram per cc tidak boleh diberikan secara peripheral. Meskipun sebagian mengatakan kalau kurang dari 1 jam, boleh. Sambil Anda mengalami evaluasi laboratorium terutama dalam hal ini RFD dan SE. Nah, sekali lagi, amebaran yang kami berikan, tolong jangan dianggap sebagai usaha atau istiar untuk melakukan mengubah AF menjadi sinus. Karena sebelum kami yakin tidak ada trombus pada intrakardiak, kami tidak akan melakukan convert ke sinus karena itu berbahaya. Dalam kasus ini, amebaran kita berikan dalam dosis sebagai rate control. Nah, ini yang menarik. Hati-hati, ketika Anda membaca guideline AF tahun 2020, ada suatu overlapping dosis yang menjadi cermatan kita bersama. Anda bisa menggunakan 300 miligram sebagai rate control dan Anda bisa menggunakan 5 hingga 7 miligram per kilo untuk rhythm control. Menariknya adalah ketika pasien itu 60 kilo, rata-rata orang Indonesia, maka 300 miligram ini overlap. Bisa rate control, bisa rhythm control. So, kadang-kadang ikhtiarnya adalah rate control, tidak sengaja pasien berubah menjadi sinus dan itu menjadi risk rumbu emboli jauh lebih besar. Itu kenapa, maaf, kami terkesan lebih memilih ditoxin ketimbang anudaran dalam hal geodarkilir yang disertai oleh AF. Selanjutnya adalah sekali lagi, jangan lupa kembali pada kasus kita, Anda boleh memilih antara ditoxin anudaran dan jangan lupa boleh rate di kontrol, tetapi tetap terapi heart failure harus dilakukan. Dan sekali lagi, bukan berarti kami menimpang dari apa yang disarankan oleh position statement, tetapi ini menjadi bahwa diskusi kita bersama. Dalam position statement ini dikatakan Anda boleh memberikan anudaran untuk kemudian ketika tidak berhasil boleh dikombinasi dengan digitalis. Sementara kami selama ini lebih prefer menggunakan digitalis ketika memang betul rate itu bisa terkontrol, kami akan mempostpun anudaran karena kita khawatir penggunaan secara berusamaan akan mengaktifatkan eliminasi daripada digitalis lebih lama dan resipu intoksikasi digitalis. Sekali lagi, ada hal yang lebih penting jika Anda tidak hanya ingin membaca algoritma itu, tetapi Anda ingin mendalami apa dibalik AF dan sudah failure. Ada empat skenario yang mungkin timbul ketika Anda menyebabkan AF dan sudah failure. Yang pertama adalah Anda sudah tahu kalau pasir ini AF, terutama kalau bentuknya sudah besar, resipinya sudah poor attribution ataupun OMI, kemudian rate-nya 120-160, tidak ada trigger tidak failure lain, maka AF-nya menjadi suatu kausal. Dan rapid control ataupun rhythm control menjadi solusi utama. Tapi ketika AF itu tidak ikutahui bentuknya relatif masih kecil, kemudian rate-nya 120-160, maka AF ini bisa dianggap sebagai konsekuensi daripada accurate failure. Maka terapi hard failure menjadi jauh lebih penting. Bukan berarti rate-nya tidak dikontrol. Namun ada beberapa keadaan di mana rate itu abu-abu dan berada di tengah-tengah antara 60 hingga 100 status. Maka ini bisa disebutkan sebagai suatu bystander AF. yang paling menarik adalah pasien itu datang ke UGD terutama di rumah sakit di Indonesia, kita tidak tahu riwayat AF-nya sudah berapa lama dan kita tidak tahu apakah ada trigger yang mengaklubatkan pasien jatuh dan sudah tidak ada cara lain selain Anda harus melakukan rate atau rhythm control pada pasien ini disertai simultan dengan terapi itu sendiri. Kita sampai pada langkah yang terakhir yang terakhir yaitu yang kelima di mana AF yang dihadapan kita sudah tidak lagi mengaklubatkan pembuan hemodinamik tidak ada suatu pre-eksitasi tidak ada kongesti. Maka sebenarnya ini sudah menjadi suatu ekspertis daripada IPMEN dalam hal ini dokter Sunu dan dokter Budi Bharti. Secara dari besar Anda boleh mempertimbangkan comfort rhythm apabila pasien membuat pasien lebih nyaman dengan angka re-hospitalisasi yang lebih rendah. tapi jangan lupa angka mortalitasnya adalah sama. Maka pasien mana yang Anda diperkenankan untuk melakukan comfort terutama pada pasien yang 12 jam pertama yang tidak ada riwayat rumput emboli ataupun 12 hingga 24 jam pertama yang memiliki chart score yang rendah. Sekali lagi kalau Anda mempertimbangkan comfort rhythm di sini bukan melakukan secara elektrik tetapi secara farmakologis dan ini akan nanti digalas soal ke-2013. Sedangkan ketika Anda memilih rate control insya Allah nanti ini akan digalas oleh Dr. Hendry. Bagaimana kita harus memilah atau memilih sekali lagi kalau Anda ragu Anda bisa menggunakan bantuan chart score dan menanyakan ke pasien apa pertimbangan atau preferensi daripada pasien oleh karma sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh dan bisa menentukan apakah seorang pasien itu bisa dilakukan rhythm control atau tidak. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah resiko trombot emboli. terutama dalam hal ini juga komoditas daripada pasien. Namun demikian ada beberapa faktor yang membuat kita kardiolog terutama IPMEN itu cenderung untuk ingin membuat rhythm control pada mereka yang usia muda konsep daripada AF kemudian kalau dibiarkan lama akan bisa mengakibatkan kardium mati dan seterusnya dan sekali lagi pertimbangan pasien menjadi pilihan untuk pasien yang dibutuhkan untuk rate control ini nanti akan lebih banyak di bahas oleh dokter di mana secara garis besar Anda bisa melakukan rate control dengan beta blockers terutama atau kombinasinya sekali lagi disini tidak ada yang disarankan kombinasi didoxin dengan amegaron hati-hati dan sekali lagi ada suatu preferensi beta blocker dan diotiasan dibandingkan didoxin oleh karena sekali lagi ada keterbatasan daripada didoxin untuk menekan simpatic tone pada mereka yang simpatisnya dominan nah kami minta izin meskipun pada slide awal-awal hingga akhir ini semuanya ada satu hal yang ingin kami kembangkan sebagai utipan dari sponsor hari ini yaitu penggunaan anti-coagulan sekali lagi nanti akan lebih banyak kami akan hanya memutus secara singkat jangan lupa sekali lagi pendekatan daripada AF ini menggunakan pathway daripada ABC yaitu anti-coagulation beta system control dan comodities yang pertama yang harus Anda lakukan adalah risk assessment beta stroke itu sendiri jangan lupa stroke ini akan mengakibatkan resiko eh sorry AF ini akan mengakibatkan resiko stroke 5 kali tetapi tidak semua pasien maka Anda diminta untuk mengenali yang mana yang memiliki resiko stroke yang lebih tinggi untuk disini kita akan kolaborasi dengan dokter firdaus karena beliau juga tidak jarang menjumpai pasien stroke dan baru pertama kali tahu kalau pasien itu AF pasien juga pasien di Indonesia jangan lupa karena AF itu sebaiknya diketahui secara poliklinis kalau bisa jauh sebelumnya selain meningkatkan resiko stroke hingga 5 kali menariknya adalah 1 di antara 6 stroke ternyata pasien itu AF baik itu pasiennya permanen ataupun persistent AF yang menarik adalah ketika paroksismal oleh karena terkadang tidak ditemukan pada SIG 12 lit jangan-jangan lupa AF pada kasus umumnya itu akan meningkatkan mortalitas hingga 2 kali dan juga akan mengakibatkan hati beliar memiliki proposis yang buruk sekali lagi antikoagulan disarankan pada mereka dengan cat paskor laki-laki lebih dari 2 dan wanita lebih dari 3 sedangkan dipertimbangkan pada laki-laki 1 dan wanita 2 mereka-mereka yang low stroke risk maka dapat dipertimbangkan untuk tidak perlu memberikan tugas kami hari ini menyampaikan bahwasannya ada populasi yang menarik bahwasannya di satu sisi usia 65 utama 75 itu memiliki faktor resiko yang cukup tinggi memberikan kontribusi pada cas paskor akan terjadi suatu stroke di kemudian hari menariknya variabel yang sama itu juga merupakan resiko terjadinya pergerahan bagaimana kita menghormati ini simple sekali bahwasannya ketika Anda menjumpai pasien kalau berdasarkan Gartor AF tadi itu umumnya adalah usianya 70 tahun pertanyaannya adalah simple bagaimana saya bisa menimbang safety dan efeksi dari penggunaan antifoakulan yang kita berikan simple hal ini dijadakan oleh roket AF tadi dimana tentu saja kita selalu membandingkan dengan warfarin memang tidak cukup fair NOAAG ini ketika dibandingkan terutama Rifaroxaban itu akan memberikan risk relative reduction hingga 20% artinya Anda akan menekan resiko stroke dalam 24 bulan itu 20% lebih sedikit dan tentu saja ini akan membuat pasien Anda memiliki prognose yang lebih baik pasien yang mana yang memiliki prognose yang lebih baik disini disebutkan cat skornya adalah rata 3,7 ketika pasien yang lebih dari 75 tahun itu bisa diberikan Rifaroxaban bagaimana dengan mereka yang isinya di atas 80 tahun ya ini dilakukan tidak di Indonesia di Perancis setelah tepatnya kita evaluasi bahwasinya ketika diberikan Rifaroxaban apakah 15 kg ataupun 20 kg dan diikuti selama 12 hari maka tentu saja kita mendapatkan hasil yang luar biasa bahwasannya kita mendapatkan perikasi stroke dan juga angka perdarahan yang lebih kecil tetapi tidak pada gastrointestinal sekali lagi ini menjadikan kenapa NOEC itu menjadi pilihan utama pada pergunaan AF tetapi namun demikian pertimbangan budget tisu ini juga menjadikan di negara-negara seperti kita warfarin menjadi pilihan jadi sebagai take home message daripada presentasi kami sekali lagi AF dan ini adalah satu hal yang kompleks kita harus bekerja bagi tim secara kolaboratif AF ini adalah suatu spiritual syndrome dan umumnya ketika kita jumpai di IBD pagian itu sudah memiliki multiple comorbidities dan sepertiga diantaranya pasien AF itu akan datang dengan field health failure selain lagi kita semua yang hadir dalam hari ini kardiologis internis dan semua healthcare providers harus berkolaborasi kami berharap stepwise algoritm approach yang kami sedihkan hari ini dapat membantu sejauh sekalian terutama BDS kami namun ketika ada masukan dari siapapun terutama dalam hal ini padelis tentu akan menyempurkenakan data yang terakhir terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Dr. Yusuf atas presentasi materinya yang sangat menarik dan on time untuk mempersingkat waktu kami undang topik yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Suryo Ardu Utomo seorang staff KSM Kardiologi Kedokteran Vaskuler Rumah Sakit Dr. Sutomo topik yang akan diangkat adalah pasien AF dengan Cardioversion Inatural Vibrilasi waktu kami persilahkan Dr. Suryo untuk menyampaikan materinya terima kasih Dr. Arief atas perkenalannya yang cukup baik mau dijin apakah slide sudah terlihat sudah terlihat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi rekan sejawab rekan sejawab sekalian dan para speaker para panelis terima kasih pada panitia yang telah menggunakan saya terutama Dr. Rizus terima kasih Dr. atas keberdayaannya yang pada hari ini kami akan menyampaikan suatu materi yaitu kardioversi pada atrial fibrilasi seperti kita ketahui bahwa atrial fibrilasi merupakan suatu aritmia yang sering kita jumpai di IGD dan di IGD seringkali kita menggunakan kardioversi sebagai terapi pada AF yang unstable tentunya banyak sekali pertanyaan teknis terkait dari kardioversi ini sendiri kita coba untuk menjawab pada presentasi kali ini berikut outline dari presentasi saya kita bahas basic prinsiple dari kardioversi lalu kardioversi pada atrial fibrilasi dan technical aspeknya dan selanjutnya adalah bagaimana pendekatan kita setelah kita melakukan kardioversi namun nanti gagal kardioversi sendiri secara definisi adalah merupakan usaha untuk mengembalikan ritme yang abnormal untuk menjadi irama sinus kembali dalam hal ini atrial fibrilasi kita usahakan untuk kembali menjadi irama sinus menurut guideline dari European Society of Cardiology kita dapatkan bahwa ada dua cara untuk melakukan suatu kardioversi yaitu electrical kardioversi dan juga pharmacological kardioversi pada presentasi kali ini kita akan fokus pada electrical kardioversi yang sering kita gunakan di IGD berikut adalah sejarah ditemukannya kardioversi pertama kali yaitu oleh kardiologis dari Amerika bernama Bertup Lown dimana dia mengkiptakan suatu kardioverter disebut Lown Kardioverter bekerjasama dengan engineer dari Boston dimana dia pertama kali melakukan suatu kardioversi pada pasien dengan infak myokard takut yang mengalami suatu tagi kardi ventricle dan tidak membaik dengan pemberian obat setelah itu dia melakukan suatu kardioversi dan akhirnya berhasil mengkonversi irama tagi kardi ventricle menjadi suatu irama sinus dan pasien menjadi selamat hanya cukup dari ventricle tagi kardi Lown mencoba melakukan suatu kardioversi pada pasien-pasien dengan arterial fibrilasi tentunya kardioversi pada arterial fibrilasi sangatlah menantang karena pasien dalam keadaan hemodinamik yang stabil saat itu sehingga diputuskan melakukan kardioversi pada pasien-pasien yang menjalani operasi katup mitral pada akhir operasi dilakukan suatu kardioversi pada 10 pasien dan ternyata cukup banyak yang menjalani keberhasilan untuk dikembali dari irama AF menjadi irama sinus saat itu suatu kardioversi digunakan sebagai terapi pada arterial fibrilasi bagaimana mekanisme dari kardioversi untuk menghilangkan suatu aritmia ternyata kardioversi menghilangkan suatu aritmia dengan cara memberikan suatu shock sehingga dapat mendepolarisasi seluruh jaringan pada myocard yang terlibat pada sirkuit re-entry sehingga menjadikan suatu jaringan tersebut menjadi right factor dan akhirnya impuls-impuls yang terlibat pada re-entry itu tidak dapat menggantarkan sinyal dan akhirnya re-entry menjadi hilang oleh karena itu indikasi pada kardioversi adalah aritmia yang patofisiologinya adalah berdasarkan suatu re-entry seperti SVT dial vibration flutter maupun pentakulatagikardi kardioversi ini tidak diindikasikan pada aritmia yang patofisiologinya adalah meningkatan otomatisasi seperti digitalis toxicity dan juga sinus lakikardi sedangkan adrenal fibrasi sendiri seperti kita ketahui bahwa banyak mekanisme yang mendasari dari adrenal fibrasi dan salah satu yang paling penting adalah re-entry kita mengetahui bahwa sering mendengarkan synchronized kardioversi ataupun unsynchronized maksudnya synchronized di sini adalah memberikan suatu energi yang disinkronisasikan pada GRS kompleks dalam hal ini adalah gelombang R hal ini dimaksudkan untuk menghindari jatuhnya gelombang jatuhnya shock pada vulnerable period yaitu gelombang T yang dimana di sini adalah relative refractory period yang jika kita memberikan shock di daerah ini maka akan menyebabkan suatu ventriculor fibrolasi oleh karena itu perlu dibatakan adanya sinkronas dan juga unsynchronized kalau unsynchronized berarti suatu defibrilasi yang kita gunakan pada pasien-pasien dengan kardia kares dan itu kita juga sering mengetahui adanya monofasik dan juga bifasik menggunakan alat-alat untuk kardioversi kita lebih fasik artinya ada dua fase dalam gelombang yang dihasilkan sedangkan monofasik hanya satu fase saja artinya bahwa dengan bifasik kita bisa melakukan shock yang lebih efektif dibandingkan dengan yang monofasik dengan menggunakan energi yang lebih sedikit jika ditranslasikan dalam gambar maka monofasik hanya satu arah seperti ini lebih fasik ariran yang listrik yang kita keluarkan bisa menjadi dua arah nah bagaimana kardioversi pada adrenal fibrilasi kita ketahui bahwa secara indikasi bahwa tribrilasi kita lakukan suatu direct current kardioversion ada tiga indikasi penting yaitu yang pertama kita melakukan strategi rhythm control atau pasien-pasien dengan AF dengan rapid ventricular response yang tidak memiliki hemodinamik yang tidak stabil selain itu juga AF dengan rapid ventricular response dan juga disertai adanya merupakan indikasi dilakukan suatu kardioversi dan penentuan berikut adalah algoritma penentuan kardioversi pada adrenal fibrasi dimana penentuan kardioversi apakah pharmacological atau electrical early atau weight ataupun emergency itu berdasarkan empat parameter yaitu berdasarkan presentasi klinis onset AF mulai berapa jam apakah pasien sudah memiliki oral antikopilan sebelumnya dan juga apakah ada faktor risiko dari stroke pada pasien dengan hemodinamik unstable sebenarnya tidak terlalu sulit pokoknya AF dengan hemorinamik tidak stabil kita lakukan suatu emergency electrical kardioversi kalau pasiennya stabil baru kita berpikir berpikir keras bagaimana caranya kita melakukan suatu kardioversi perlu ataupun tidak perlu nah pertanyaan sekarang mengapa kita melakukan suatu kardioversi pada pasien-pasien dengan adrenal fibrasi yang tidak stabil seperti kita ketahui bahwa adrenal fibrasi memiliki properti yaitu kirama yang irreguler adanya jantung yang sangat cepat dan juga hilangnya arterial kit semua hal tersebut berkontribusi terhadap perburukan hemodinamik dengan menurunkan biastolic time sehingga mengurangi korona repercusion sehingga mengurangi suatu ventricle feeling akhirnya juga mengurangi kardio sehingga menyebabkan suatu hemodinamik yang tidak stabil pada kasus-kasus dengan acut filler ACS tentunya hal-hal tersebut akan memperburuk suatu hemodinamik dari pasien itu sendiri oleh karena itu dengan melakukan shock atau kardioversi secara segera ditarapkan konversi ke irama sinus sehingga akan menyesuaikan peningkatan desolip feeling dan kembalinya kontaksi dari lep atrium sehingga akan meningkatkan suatu kardio dari pasien yang akhirnya meningkatkan stabilitas hemodinamik dan disini adalah electrical cardioversion merupakan hal yang direkomendasikan pada pasien dengan AF dengan hemodinamik instability karena peningkatan sukses rate-nya yang tinggi yaitu hampir lebih dari 90% komplikasinya juga sedikit dan kita dapat secara cepat menggunakan di IGD karena kondisi emergensi kita butuh hal yang cepat dibandingkan dengan pemberian obat-obatannya kadang-kadang butuh waktu yang lama dan efek stabilitas juga lebih tinggi pada pasien dengan hemodinamik instability amiodaron digunakan untuk agit kontrol dari nah ini pertanyaannya yang juga sering kapan AF disebut tidak stabil tadi sudah dokter Isu sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali bahwa kita sepaket bahwa AF yang tidak stabil jika AF tersebut menyebabkan suatu ongoing ischemia shock acute heart failure dan juga pulmonar edema maupun syncope dimana menurut ACLS pasien dengan biasanya yang misstabil adalah AF rapid ventricular respon yang lebih dari 150 bit per minute ini pada pasien normal dengan ventricular function yang normal namun jika AF pada pasien dengan ventricular function yang mungkin terganggu maka bisa dibilang bahwa AF rapid ventricular respon kurang dari 150 misalkan lebih dari 110 120 itu juga sudah menyebabkan suatu unstable hemodinamik yang saya tekan-kan disini bahwa pada critically ill patient AF sendiri bisa sebagai suatu penyebab dalam menyebabkan suatu gangguan hemodinamik tapi juga bisa AF adalah akibat dari keadaan yang mendasari seperti sepsis hipoksia dan lain sebagainya nah pada hal tersebut maka kemampuan klinis kita menentukan apakah AF ini sebagai penyebab atau konsekuensi jika AF sebagai konsekuensi maka mungkin kardioversi tidak jadi satu hal yang penting yang penting adalah underlying disease treatment-nya dan juga rate control berikut adalah preparasi dan prosedur dari kardioversi kita sebelum melakukan kardioversi tentunya kita menyiapkan akses intravena kita utamakan yang besar lalu peralatan airway dan breathing management obat-obat untuk sedasi anti-koagulasi juga anti-arid drugs dan alat untuk monitoring dan juga alat untuk melakukan kardioversi berikut adalah tata cara aturnya kita pasang IV line beri oksigen kita pasang monitor kita berikan sedasi pada pasien yang membutuhkan yaitu pasien yang sadar lalu kita tekan tombol sinkronisasi untuk melakukan sinkronis pastikan tanda-tanda dari sinkronis jelas bahwa sinkronisasi pada gelombang air setelah itu kita pilih level energi yang kita inginkan lalu kita tombol charge setelah charge energi sudah tercharge sepenuhnya maka kita memastikan tidak ada yang memegang pasien unclear everybody clear kita jika menggunakan pedal kita langsung melakukan shock menggunakan patches ya sudah kita lakukan shock lalu kita evaluasi ECG setelah melakukan shock tentunya dari sekuensi ini kita pasti akan melakukan ada beberapa hal teknis yang kita tanyakan seperti itu sehari-hari salah satunya adalah bagaimana kita melakukan sedasi pada pasien dengan electrical cardioversion sedasi ini diperlukan karena kita memberikan shock tentunya akan menyebabkan nyeri traumatik dan juga dapat meningkatkan ansietas pada pasien yang sadar dan pemberian sedasi pada pasien dengan kegawatan tentunya hal yang menantang karena pasien tersebut belum puasa dan juga ada ketidakstabilan hemodinamik sehingga obat-obat yang dipilih tentunya obat-obatan yang memiliki onset yang cepat memiliki efek dari kardiopulmonari yang depresian yang rendah dan juga cepat untuk recovery beberapa macam agent obat-obatan sudah dikenal seperti midazolam etomidat propofol diopental dan sebagainya manakah obat yang paling baik dari suatu sistematik review dari Cochrane Library ditemukan bahwa tidak ada obat yang lebih baik dari obat yang lain jadi semuanya dikatakan efektif yang sehingga tidak ada rekomendasi khusus untuk memilih obat-obatan yang mana namun yang paling sering kita gunakan adalah midazolam maupun propofol juga dilakukan oleh sejawat dari anestesi dan untuk dosis tidak ada dosis yang fix karena dalam prinsipnya untuk pemberian obat-obatan dan sedasi kita harus menggunakan prinsip dari titrasi di mana kita lakukan minimal dengan dosis yang seminimal mungkin sambil melakukan suatu evaluasi apakah level sedasi yang kita inginkan sudah sesuai sambil kita me-evaluasi potensi dari ARW dan juga breathing lalu apakah kita memerlukan antikoagulasi tentunya kita harus menjawab setiap tegas bahwa antikoagulasi harus diberikan pada pasien-pasien yang mengalami electrical cardioversion mengapa karena kardiobrasi sendiri akan meningkatkan risiko dari stroke dan thromboembolism namun antikoagulasi ini tidak boleh mendelay suatu intervensi untuk menstabilisasi pasien yaitu kardiobrasi itu sendiri sehingga yang direkomendasikan adalah kita berikan loading dose dari heparin ataupun LMWH sebelum kardiobrasi berikut dosisnya heparin 70 unit kilogram polus jika enoksaparin dapat 1 miligram per kilogram lalu dimanakah posisi PET yang paling baik ada dua posisi yang kita sering gunakan yaitu anterolateral ataupun anteroposterior ternyata dari berbagai penelitian bahwa anteroposterior memiliki efektivitas untuk merestore ke sinusitem lebih efektif karena secara vektor dia akan langsung melewati atrium sehingga shock dapat langsung mendapat ke atrium dan akan merestore ke sinusitem nah kita juga banyak bertanya bahwa apakah pedal seperti ini dan patches manakah yang lebih baik dua-duanya ada kekurangan dan kerugian dimana kalau pedal kita membutuhkan tambahan konduktif material berbentuk gel untuk dapat menghantarkan listrik dengan baik ke tubuh pasien sedangkan self-adhesive patch tidak membutuhkan gel untuk menghantarkan listriknya tetapi jika kita melakukan suatu anteroposterior maka kita akan kesulitan jika menggunakan pedal yang patch lebih mudah kita gunakan untuk anteroposterior pada penelitian sebelumnya pada 2005 dikatakan pedal dapat meningkatkan sukses lebih baik pada kardioversi pada arterial fibrilasi lalu bagaimana kita memilih energi yang kita gunakan pada saat kardioversi ACLS menunjukkan bahwa kardioversi pada arterial fibrilasi kita pilih dari agar bifasik 120 hingga 120 J kita naikkan perlahan-lahan dengan stepwise fashion begitu juga dengan ACLS yang 2020 tetap rekomendasinya adalah perlahan-lahan kita naikkan dari 120 ke 200 namun pada kaitan yang terbaru ESC menyebutkan bahwa maksimum fixed energy shocks lebih efektif dibandingkan dengan low escalating energy shock untuk mengkardioversi suatu arterial fibrilasi sehingga dapat kita gunakan untuk memberikan suatu maksimum energy shocks beberapa komplikasi kita harus waspadai antara lain loka bakar atau akardioversi dapat meninduksi suatu aritmia beradikardi atau malah ventricle fibrillation tromboemboli dan juga komplikasi akibat dari analgesi dan sedasi seperti apnoe, buksia dan lain sebagainya berikut adalah evaluasi dari Euro Heart Survey yang ternyata kardioversi menyebabkan komplikasi aritmia yang sangat jarang sehingga jika kita memberikan kardioversi secara benar mungkin kita tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak tentang komplikasinya berikut ada follow up setelah kardioversi tentunya kita harus mengevaluasi ECG setelah kardioversi dan juga assessment simptom kita harus dilakukan dan juga kita lakukan optimalisasi kondisi untuk maintenance sinus rhythm yang telah kita dapatkan setelah kardioversi tentunya dengan undrying treatment dari dari penyebabnya jika ada heart failure maka heart failure treatment juga kita berikan namun kita juga harus tahu bahwa ternyata kardioversi ini kita ada beberapa waktu yang harus kita waspadai terjadinya suatu rekurensi dari adrial fibrilasi berikut adalah skema yang menggambarkan bahwa ada empat kejadian rekurensi dari adrial fibrilasi yang dapat kita identifikasi yaitu pada saat pertama kali elektrokardio elektrikal kardioversi mungkin saja kita tidak mendapatkan suatu konversi dari irama sinus atau kita dapatkan no conversion atau shock failure yang kedua bisa juga kita dapatkan suatu immediate rekurensi dari AF jadi sudah irama sinus namun dalam satu menit pertama dia kembali ke adrial fibrilasi jika no conversion berarti kemungkinan alert energi yang kita berikan tidak sampai ke atrium sehingga kita harus memperbaiki suatu teknik dari kardioversi kita agar dapat mengandalkan listrik ke atrium dengan baik jika immediate rekurensi AF berhubungan dengan post shock hyper vulnerability selanjutnya ada subakit rekurensi setelah satu hari atau pre-occurrence setelah satu minggu lalu apa yang kita lakukan tentunya jika kita menemukan field kardioversi atau suatu rekurensi dari AF kita harus mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kesuksesan dari kardioversi ada dua faktor utama yaitu faktor teknis dan juga faktor klinis untuk faktor teknis tentunya artinya adalah jumlah arus yang kita berikan pada atrium itu sendiri sedangkan aspek klinis bagaimana underlying karditisis yang mendasari aspek teknis antara lain jumlah energi yang kita berikan waveformnya outputnya apakah bifasik atau monofasik dan juga transitorasik impedance atau resistensi yang kita lawan dengan energi tersebut antara lain apakah medium diantara elektrode dan skin atau kulit posisi pad distance diantara atau jarak diantara pedal ukuran tubuh dan fase dari respirasi gimana respirasi ekspirasi akan menurunkan suatu impedensi dari transitor sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dari kardioversi kita juga harus mengevaluasi faktor-faktor dari pasien apakah ada usia apakah ada diameter yang lebih LA diameternya sudah dilatasi atau durasinya AF yang sudah lama apakah pasien sudah pernah dilakukan pre-treatment atau tidak dan juga adanya suatu underlying condition beberapa hal telah dilakukan penelitian untuk meningkatkan suatu keberhasilan dari electrical cardioversion yaitu pemberian obat-obatan ini ada beberapa obat-obatan yang dapat mengurangi threshold dari kardioversi atau dapat suppress dari immediate recurrence dari arterial fibrasi seperti propokanon amiodaron dan juga ini yang baru adalah vernacalan untuk modifikasi faktor teknis dapat dilakukan active compression pada electrode di anterior tapi dengan tetap dengan menggunakan patches sub-adhesif kita lakukan active compression seperti ini ini dapat meningkatkan suatu keberhasilan dari kardioversi atau ada juga namanya potawa prosedur dimana dia akan menaikkan sampai 360 perlahan-lahan dan juga melakukan active compression menggunakan dua pedal seperti ini sebagai ini merupakan suatu resumen jadi kita jika kita melakukan suatu kardioversi maka jangan lupakan antikoagulasi kita lakukan sedasi pada pasien yang sadar jika kita sudah melakukan kardioversi namun tetap atrial fibrasi maka kita harus meningkat memperbaiki teknik yang kita gunakan yaitu gunakan energi yang maksimum gunakan divasik posisikan elektrode pada anterior-posterior lakukan penekanan pada anterior-pate untuk meningkatkan keberhasilan dari pemberian energi pada shock lalu lakukan shock pada saat fase and expiration jadi pada pasien ketika ekspirasi maka udara akan keluar dari pasien dan itu akan mengurangi impedensi dari transtorakal jangan lupa jika kita menggunakan pedal gunakan gel yang adekuat dan cukur rambut pasien jika memungkinkan kita gunakan maksimum 3 kali shock dengan interval yang tidak lebih rendah dari tidak lebih rendah dari 1 menit jika masih ada arterial fibrilasi maka kita bisa menggunakan tambahan obat amiodarone untuk fasilitasi terjadi elektrokardioversi sekaligus mungkin acute rate control jika masih gagal untuk arterial fibrilasi maka kita harus mengakses ulang apakah ada kondisi terkait AF yang mendasari atau juga andalai krisis seperti hipoksia mungkin ada sepsis dan lain sebagainya jika sudah convert ke irama sinus maka kita harus memberikan obat-obatan untuk memaintain sinus ritem dan melanjutkan antikoagulasi hingga lebih dari 4 minggu dan juga melakukan komprehensive kardiofasolar risk management berikut obat-obatan untuk memaintain sinus ritem bisa yang paling sering kita gunakan menggunakan amiodarone bisa dengan intravena ataupun propapenal sebagai summary maka elektrik kardiofasi merupakan metode yang efektif untuk mengkompresi atratibulasi pada pasien-pasien dengan hemodinami yang tidak stabil kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari elektrik kardiofasi termasuk aspek teknis dan juga klinis jika kita mengalami gagalan kardiofasi atau rekuensi dari AF pertimbangkan perbaikan teknik kita melakukan suatu kardiofasi anti-aritnik drugs dan juga treat underlying krisisnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berbatu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih presentasinya dokter Suryo lebih cepat 5 menit dari alokasi waktunya terima kasih untuk menyambung bicara ketiga akan kami undang dokter Henry Susilo dia adalah seorang staff dari kardiologi kedokteran vaskuler rumah sakit rumah sakit Universitas Erlangga topik yang akan dibawakan adalah rate control for stable arterial fibrillation waktu kami persilahkan dokter Henry 30 menit dari mulai sekarang baik terima kasih atas kesempatannya dokter Ari assalamualaikum warahmatullahi berbatu selamat pagi jawat dan para senior sekalian pagi ini kami akan melanjutkan topik diskusi yang tadi sudah sangat baik sekali disampaikan oleh dokter Yusuf dan dokter Suryo kali ini kami akan membahas tentang rate control pada pasien dengan stable arterial fibrillation yang tidak jarang kita dapatkan di UGD jadi ini adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini kami awali dengan melanjutkan case study yang sudah disampaikan oleh dokter Yusuf dan pada kali ini kami akan fokus pada kasus yang kedua dimana disini ada sebuah ilustrasi kasus laki-laki 63 tahun beliau datang ke IGD dengan keluhan dada berdebar sejak beberapa hari sebelumnya dengan faktor risiko hipertensi dan dari promilisatisi kita tidak mendapatkan adanya range lalu dari tanda-tanda vital kita dapatkan pasien tersebut dengan hipertensi dengan heart rate yang cukup tinggi yaitu antara 110 sampai dengan 130 kali per menit dari saturasinya didapatkan 97% dengan tumor dan pasien dan pasien sebelumnya rutin kontrol di polijantung dengan diagnosa dan raki-HHD dari seginya kita dapatkan disini dengan axial regulation dengan respon ventricle cepat maka sepintas kalau kita melihat kasus ini maka bisa kita simpulkan bahasanya pasien dalam kondisi dengan stable hemodinamik maka dari itu kita akan fokus pada pembahasan tentang rate control pada pasien dengan stable hemodinamik baik sejauh sekalian kalau kita lihat gambar dari sini maka kita tahu bahwasannya ternyata di Indonesia itu insiden AF cukup banyak jadi antara 600 sampai dengan 700 kasus dalam 100 ribu populasi dimana disini juga dikatakan bahwasannya ketika usia sudah mencapai 55 tahun maka risiko lifetime terhadap terjadinya AF adalah satu di antara tiga orang dan risiko ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia teman-teman yang bekerja di UGD saya yakin cukup sering mendapatkan pasien dengan AF dan kalau kita lihat dari data dari total pasien yang datang ke UGD maka kurang lebih sekitar 1% pasien tersebut mengalami AF namun demikian uniknya di antara pasien yang datang ke UGD dengan AF itu tidak semuanya harus MRS jadi hanya sekitar 27% saja yang membutuhkan rawat inap lalu apa saja yang mempertimbangkan kita untuk melakukan rawat inap berada pasien-pasien dengan AF di antaranya adalah pasien AF dengan penyerta gagal jandung lalu kita dapatkan pasien dengan hipotensi dan kita mencoba untuk melakukan rate control tapi kesulitan atau pasien-pasien AF yang membutuhkan inisiasi dari pemberian anti-aritmia dan tidak lupa pasien-pasien AF juga bisa datang dengan berbagai misalnya hipertensi yang berat infeksi thyroid storm kemudian eksaservasi dari COPD misalnya atau pulmonary embolism atau kondisi-kondisi ACS oleh sebab itu ketika kita mendapatkan pasien di UGD maka ada tiga hal prinsip yang harus kita pertimbangkan yaitu tujuan dari manajemen kita pada pasien AF adalah tentu yang pertama untuk prevensi terhadap terjadinya suatu tromboimbolisme kemudian yang kedua adalah stabilisasi dari hemodemani dan tentunya yang ketiga adalah untuk memperbaiki simptom pasien tersebut oleh sebab itu kita perlu menanyakan beberapa hal berkaitan dengan gejala pasien datang ke UGD misalnya berdebar sesak ada fatigue bahkan adanya gangguan kognitif lalu obat-obatan apa yang selama ini dibawa oleh pasien juga penting untuk kita tanyakan lalu dari pemeriksaan fisik kita juga bisa fokus pada apakah pasien mempunyai structural heart disease lalu apakah terkendalian thyroid disease dan tentu sejauh sekalian bisa melakukan pemeriksaan SQ12 dan photopore untuk lab-lab yang rutin bisa kita kerjakan dan bisa kita tambahkan kredit marker untuk kecurigaan suatu ATS dan bisa menambahkan faal tiroid bagi kita yang mencurigai adanya suatu kainan tiroid sejauh sekalian kita menyadari bahwasannya pasien-pasien datang yang ke UGD itu tidak jarang pasien AF itu disertai dengan pemorbid gagal jantung oleh karena AF dengan gagal jantung mempunyai hubungan yang bidireksional orang dengan gagal jantung maka lama-kelamaan bisa terjadi suatu left atrial stretch dan hal ini bisa menyebabkan atrial fibrosis yang akan mencetul suatu kejadian AF pun demikian pada pasien-pasien dengan AF ketika pasien tersebut lama mengalami AF akan terjadi suatu gangguan pada fungsi sistolik AF dan akhirnya akan terjadi pada suatu gagal jantung sehingga tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh Dr. Suryo ketika kita mendapatkan pasien AF dengan gagal jantung maka pertama yang harus kita nilai adalah kondisi hemodinamiknya ketika hemodinamiknya tidak stabil maka tidak ada pilihan yang lain kecuali dilakukan suatu kardioversi dan jangan lupa kita harus melanjutkan dengan pemberian antikoagulasi kecuali kalau misalnya ada kontraindikasi nah pada pasien dengan gagal jantung maka seperti biasa kita harus menilai seimbangan cairan ketika didapatkan kondisi kongestif maka disini kita harus memberikan diuresis untuk memperbaiki gejala dan tangga gagal jantung dan heart rate yang diharapkan rata-rata adalah kurang dari 110 namun demikian ketika gejala tersebut masih persisten maka kita bisa menurunkan heart rate lebih rendah daripada itu untuk yang lain-lain kita bisa memberikan obat-obatan gagal jantung sesuai GDNT baik sejauh sekalian pentingnya kita melakukan rate control pada pasien dengan AF itu tidak lain adalah untuk menjaga hemodinamiknya agar stabil dan tentunya adalah untuk memperbaiki sempengnya dan pada akhirnya kita juga berharap bahwasannya AF ini tidak berkelanjutan rapidnya kemudian pada akhirnya bisa mencetuj suatu takikati mediatat kadir mayepati baik pada kondisi dengan AF ternyata ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya suatu episode rapid diantaranya adalah ekses suatu capitolamin kemudian peningkatan konduksi dari afinut kemudian adanya parasimpatetik kemudian ada hipertiroid dan satu hal yang mungkin jarang kita perhatikan adalah adanya suatu aksesoris terutama pada kondisi sindroma eksitasi dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter dan kita tahu bahasanya pada AF tersebut atrial rate akan lebih cepat jauh lebih cepat daripada ventricular rate dimana hal ini tidak selalu semuanya akan diteruskan kepada ventricle oleh karena ada mekanisme hambatan konduksi pada afinut sehingga obat-obatan yang kita berikan umumnya adalah mempengaruhi pada konduksi di afinut tadi sudah disampaikan empat skenario dari pasien-pasien dengan gagal jantung dan AF yang datang ke OBD jadi AF itu bisa jadi penyebab maupun bisa jadi akibat dari suatu gagal jantung namun tidak jarang kita mendapatkan pasien-pasien dengan AF itu menyatuskan suatu kondisi gagal jantung sehingga pilihannya disini apakah kita melakukan suatu rapid rate atau rhythm control sejauh sekalian basic dari terapi AF itu adalah suatu rate control sehingga kita bisa mempertimbangkan suatu rate control terutama pada kondisi-kondisi misalnya pasien tersebut adalah tua kemudian kita memperhitungkan bahwasannya risiko dari rhythm control itu lebih berat daripada manfaatnya kemudian usianya lebih dari 80 tahun kemudian gagal untuk dilakukan suatu rhythm control dan pasien sudah terima dengan kondisi AF-nya atau kita sebut permanen AF pada kondisi tersebut kita lebih memilih suatu rate control lalu kenapa kita melakukan rate control pada pasien dengan AF tentunya ada dua alasan paling tidak yaitu yang pertama adalah dengan kita melakukan rate control maka disini mempunyai manfaat secara mortalitas lalu yang kedua ketika kita melakukan rate control sebagai pilihan kita pada pasien yang datang ke UPD maka ternyata pada pasien AF dengan new onset ketika dia onsetnya masih kurang dari 24 jam maka disitu ada insiden untuk convert spontan jadi sinus dengan insiden lebih dari 50% maka dari itu kita bisa mempertimbangkan pasien-pasien tersebut untuk dilakukan rate control terlebih dahulu baik lalu rate control sama rate control rate control apakah ada beda secara mortalitas kalau kita melihat dari trial ini maka kalau pasien AF kemudian diberikan rate control dan rate control diamati dalam jengkap panjang disini selama 5 tahun maka ternyata secara statistik tidak begitu bermakna dalam hal mortalitas antara pasien dengan rate control maupun dengan rate control namun demikian secara sub analisis disini kita bisa mempertimbangkan untuk lebih melakukan suatu rate control terutama pada tidak kondisi klinis yaitu ketika pasien tersebut usianya lebih dari 65 tahun kemudian pasien dengan stable coronary artery disease dan pasien-pasien dengan chronic heart failure lalu lalu kalau kita sudah melakukan rate control berapa target heart rate yang harus kita capai disini kita mengenal ada istilahnya linear control yaitu kita cukup hanya menurunkan heart rate kurang dari 110 kali per menit lalu ada juga istilahnya street control dimana kita menargetkan heart rate kurang dari 80 kali per menit nah disini dibandingkan antara street control dan linear control ternyata outcome diamati dalam 36 bulan ini tidak ada bedanya dalam hal composite of death dari cardiovascular disease kemudian hospitalisasi oleh karena kegiatan stroke maupun kejadian suatu emboli maupun bleeding sehingga disini dipilih untuk dilakukan suatu linear control oleh karena lebih mudah untuk mencapainya sejauh sekalian ketika kita memilih untuk melakukan blood control dengan target heart rate kurang dari 110 kali per menit maka ada kalanya kita harus melakukan street control terutama pada pasien-pasien yang masih sintomatis ketika kita hanya melakukan blood control kurang dari 110 kali per menit yaitu pada pasien-pasien yang masih bergejala atau ada tanda-tanda perburukan dari fungsi ventricle kiri atau pada pasien yang menggunakan si api baik untuk pemilihan obat retontrol maka kita bisa melakukan assessment terhadap komodit yang ada pada kasus yang tadi kami sampaikan di awal yaitu pasien-pasien dengan hipertensi pasien-pasien dengan HD yang umumnya adalah pasien dengan HF diesel injection friction maka disini kita bisa memberikan selain treatment yaitu berupa beta blocker dan atau non-hidropiridin CCB ketika hal ini tidak lagi memberikan hasil yang sesuai yang kita harapkan maka kita bisa menambahkan hidroksin dan kalau masih tidak memberikan hasil yang diharapkan yaitu rate control kurang dari 110 kali per menit maka ketiga obat tersebut dapat digabungkan tetapi dengan monitoring yang etat terhadap perubahan heart rate pasien atau bisa dipertimbangkan untuk dilakukan apenote ablation dan pemasangan test maker sedangkan ketika kita mendapatkan pasien dengan HF7 suppression infection maka first line treatment adalah berupa beta blocker namun ketika hal ini tidak memberikan efek yang baik maka bisa ditambahkan dengan digoksin ataupun dengan amiodaron lain lagi pada pasien dengan comorbid berupa COPD ataupun asma maka tentu kita menghindari penggunaan beta blocker dan kita lebih memilih pada non-dihydropirid CCB selanjutnya bagaimana ketika kita melakukan rate control pada pasien dengan AF dan gagal jantung akut tadi sudah disampaikan dengan sangat baik sekali oleh Dr. Yusuf di awal bahwasannya ketika kita mendapatkan pasien di UPD dengan gagal jantung akut dan AF maka tentu kita harus mencari underlying kalsisnya apakah dia isgenia infeksi anemia atau adanya suatu pulmonary embolism kita temukan dan kita terapi simpulkan dengan kita lakukan suatu rate control dan pilihannya pada kasus dengan acute HF adalah amiodarone namun ketika kita melakukan evaluasi terhadap pasien belum tercapai target yang kita inginkan dengan menggunakan amiodarone maka kita bisa menambahkan dengan digitalis lain lagi dengan pasien dengan AF dengan suatu pre-ekstasi misalnya pada WPW sindrom maka di sini tujuan terapinya yang terbaik adalah konversi kepada sinus ritm pada pasien dengan stable hemodinamik maka pilihannya adalah intravinus prokainamid atau ibupilit sedangkan pada pasien dengan unstable hemodinamik pilihannya tetap sama yaitu dengan melakukan suatu kardioversi pada umumnya kita kontraindikasi untuk memberikan obat-obatan yang bekerja pada afinut diantaranya adalah adenosin amiodaron fiboxin verapamil diltiasem oleh karena hal ini justru akan mempercepat kondoksi pada aksesoris PAV sehingga akan mempercepat dari respon gentrikal pasien tersebut lalu obat apa saja yang biasa kita gunakan di UGD ada banyak sebetulnya obat namun demikian tidak banyak dari obat tersebut yang tersedia di tempat kita yang umumnya ada di tempat kita diantaranya adalah metoprolol IT kemudian diltiasem cukup banyak kita temukan di UGD kita kemudian didoxin dan tentunya amiodarang beta blocker menjadi pilihan utama untuk sebagai agent untuk apa namanya rate control dan kita bisa memberikan metoprolol dengan dosis 2,5 sampai dengan 5 mg IP selama 2 menit paling tidak lalu kita evaluasi dalam 5 menit kalau misalnya rate control belum dicapai maka kita bisa mengulangnya dan total dosis metoprolol yang bisa kita berikan adalah 15 mg maksimal sesuai dengan indikasi dan kebutuhan kita mengetahui bahwasanya beta blocker ini baik sekali digunakan pada pasien dengan gagal jantung reduce ejection friction pada penggunaan jangka panjang kita sudah mengetahui bahwasannya BB ini mempunyai manfaat yang baik dalam hal menurunkan mortalitas namun demikian pada pasien dengan AF penggunaan kita blocker sebagai rate control ternyata kalau diamati dalam jangka panjang tidak terlalu berbeda dalam hal menurunkan mortalitas dibandingkan dengan placebo selanjutnya adalah non-dhidropiridin CCB ini juga cukup sering kita dapatkan di UGB kita punya pilihan bisa menggunakan ketopamil atau giltiasem namun demikian saya yakin di tempat teman-teman sekalian lebih banyak tersebihan giltiasem jadi kita bisa memberikan giltiasem dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan IV bolus pelan selama 5 menit dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan IV 5-15 mg per jam non-dhidropiridin CCB ini kalau digunakan jangka panjang pada pasien dengan breezy ejection fraction itu diketahui dapat memperbaiki simptom pada AF dan juga bisa meningkatkan fungsional krapasiti dan menurunkan anti-proBNP berikut adalah datanya ketika giltiasem ataupun verapamil dibandingkan dengan metoprolol ataupun carvedilol maka CCB ini ternyata bisa memperbaiki exercise capacity yang dibuktikan dengan big VO2 dan bisa menurunkan anti-proBNP lalu bagaimana ketika kita membandingkan pada kasus acute rate control di UGD ternyata perbandingan antara metoprolol dan diltiasem ketika kita amati dalam waktu kurang dari 30 menit sejak kita melakukan bolus maka ternyata kelompok dengan pemberian diltiasem IT itu memberikan outcome penurunan heart rate kurang dari 100 BPA lebih cepat dibandingkan dengan metoprolol selanjutnya adalah digoxin digoxin ini cukup sering kita gunakan namun demikian kalau kita membaca beberapa literatur jangka panjang dan dosis akumulatif besar dari digoxin ini ternyata bisa meningkatkan mortalitas dan kita bisa menggunakan digoxin pada kasus dengan acute HF dosisnya adalah antara 0,25 mg sampai dengan 0,5 mg IP bolus tetapi disini disebutkan bahwa dosis digoxin yang lebih kecil ini ternyata berkaitan dengan prognosis yang lebih baik oleh karena itu pada pasien dengan gagal jantung akut dengan AF yang kita dapatkan di UPD dan diketahui bahwasannya tidak ada aksesoris maka kita lebih memilih menggunakan digoxin dosis rendah yaitu 0,5 mg setengah bolus IP kemudian kita evaluasi dalam 2 jam dan kita bisa mengulang kembali hingga dosis maksimal adalah 1,5 mg digoxin sendiri kalau dibandingkan dengan beta blocker memberikan efek yang tidak lebih baik jadi kalau kita lihat dari sini ternyata beta blocker itu memberikan capean terkontrol yang lebih baik kalau dia mati dalam 6 jam pertama dan kalau kita melihat pada jurnal ini ketika digoxin itu digunakan jangka panjang maka efek terhadap mortalitasnya akan tinggi baik pada pasien dengan gagal jantung maupun pada pasien dengan tidak gagal jantung berikutnya adalah penggunaan amiodarone penggunaan amiodarone sebagai rate control lebih sering digunakan pada pasien dengan gagal jantung akut tetapi kita perlu memperhatikan bahwasannya pasien-pasien yang kita berikan amiodarone ini pada pasien dengan gagal jantung kita pastikan lebih baik menggunakan senral venus katheter oleh karena apabila kita melakukan pengencara dengan pengencara yang lebih banyak maka tentu ini kurang baik kita gunakan pada pasien dengan kondisi kompresif yang berat amiodarone ini bisa kita berikan dengan dosis loading 300 mg ID kemudian dilanjutkan dengan dosis 900 sampai dengan 1200 mg dalam 24 jam namun demikian sama halnya dengan digoxin efek samping terhadap amiodarone ini juga perlu mendapat perhatian disini disebutkan dari OP bahwasannya efek sampingnya diantaranya adalah bisa terjadi suatu fibrosis dari paru kemudian disfungsi dari tiroid dan liver toxicity ada satu hal yang disini menarik barusan kemarin kami mendapatkan pasien dengan riwaya CAD usia sekitar 40-an di poliklinis ternyata beliau mengeluhkan berdebar-debar beberapa hari dan kita lakukan ECG ternyata AF rapid dengan rate 160 kali per menit lalu kita lakukan rate control dengan memberikan metoprolol di IGD tidak berhasil hanya dengan satu pembedian lalu kita lihat elektrolitnya kalium normal namun disini ternyata didapatkan magnesium yang rendah nah dari meta analisis yang baru dikeluarkan pada Juni 2021 ini disebutkan bahwasannya pemberian IV magnesium sulfat pada pasien dengan AF ejang dengan standard treatment dibandingkan dengan tanpa tambahan dengan magnesium sulfat ternyata pemberian tambahan dengan magnesium sulfat ini memberikan pengaruh rate control yang lebih baik pada pasien-pasien dengan AF yang kita dapatkan di UBD baik saya kira demikian dan ini adalah terakhir kami kita bisa menempat timbangkan pasien untuk dilakukan hospitalisasi utamanya pada pasien-pasien dengan rate control dan kita mengalami kesulitan melakukan rate control di UBD dan rate control ini lebih dipilih pada pasien dengan usia tua usia lebih dari 80 tahun dan gagal untuk dilakukan suatu rhythm control target heart rate yang ingin kita capai cukup kurang dari 110 kali per menit namun demikian bila pasien masih sintomatik maka kita bisa menurunkan dengan target heart rate lebih kurang dari 80 kali per menit beta blocker dan non bihydropiridin CCD ini menjadi first line treatment pada pasien dengan HF preserved friction friction dan pada kasus dengan rapid maka ternyata non di tropiridin CCD ini mempunyai efek penurunan heart rate lebih cepat dibandingkan dengan beta blocker pada kasus dengan acute HF kita bisa menggunakan amiodaron dan atau digitalis sebagai rate control lain lagi pada pasien dengan pre-excitasi atau dengan sindroma WPW kita tidak boleh menggunakan agen-agen yang bisa mempergadu pada APN demikian yang dapat kami sampaikan ada kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih kami kembalikan kepada Dr. Arief Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas presentasinya Dr. Henry presentasi yang sangat menarik dan informatif mohon tetap mengikuti acara ini dengan menonaktifkan mikrofon Anda karena acara akan langsung dilanjutkan dengan penyajian materi terakhir guru kami pakar aritmia dari Dr. Sotomo Dr. Budi Bakti silakan waktu dan tempat kami persilahkan 30 menit ke depan waktu buat Dr. Budi Bakti terima kasih Dr. Arief saya coba share screen dulu apakah kelihatan terlihat terima kasih terima kasih saya mempunyai diri yang terakhir terima kasih pada pembicaraan sebelumnya yang sudah membicarakan panjang lebar mengenai atrial fibrilasi termasuk antikoagulasinya sehingga tugas saya menjadi sangat penyelesaian. Sejauh sekalian bahwa kita tahu bahwa atrial fibrilasi ini merupakan suatu pelayanan irama yang paling sering kita jumpai, menyebabkan suatu kontraksi yang tidak efektif dan irikulai pada atrial gili. Dan AF ini semakin lama akan membuat buruk sehingga nantinya akan terjadi suatu kronik AF walaupun tadinya dia paroksiswa. Dia ini kalau kita melihat bahwa pada atrial fibrilasi lifetime risk-nya itu untuk orang dengan usia lebih dari 40 tahun satu dari empat dari kita kalau usia lebih dari 40 tahun selama hidup buruk akan mengalami AF. dan prevalensi ini akan meningkat sesuai dengan pertambahan umum. Nah, kalau kita berbicara tentang AF kita tidak boleh rupa bahwa AF itu menyebabkan risiko yang utama pada struk selain hipotensi. Kita tahu bahwa pada orang dengan AF maka dia mempunyai risiko struk 4,5 sampai 5 kali lipat. Dan pada pasien-pasien struk satu dari enam pasien struk itu ternyata mengalami AF sebelumnya. Dan struk ini meningkat dari 1,5 persen pada umur 50-59 tahun dan meningkat begitu hebat sampai 23,5 persen pada usia 80-29 tahun. 40 persen dari pasien AF pada primary care mungkin ini memiliki high risk untuk struk. Kalau kita melihat pasien-pasien dengan struk tentunya kita harus melihat memperkirakan bagaimana risiko seseorang yang terkena AF itu mengalami struk. Kita tahu ini ada suatu skor untuk menilai apakah pasien kita ini mengalami risiko struk yang tinggi atau tidak. Pertama kali dijitakan risiko, yaitu chat skor yang berupa kongestif, fat failure, hypertension, umur lebih dari 75 tahun, diabetes, dan ada riwayat struk sebelumnya. Di mana masing-masing mendapatkan skor satu kecuali riwayat struk walaupun TIA sebelumnya diberi skor dua. Di sini kita melihat kalau skornya itu nol yaitu kira-kira mendapatkan risiko struk 1,9 per 100 pasien per tahun. Tetapi kalau dia dua, itu sudah meningkat kalau tiga, itu kira-kira mendapatkan dan seterusnya. Jadi makin tinggi chat skor pasien kita maka risiko struknya akan makin tinggi. Kalau kita ada pasien yang chat skornya kurang dari dua kita harus lebih teliti lagi untuk menilai apakah pasien ini memang benar-benar risiko rendah atau risikonya masih cukup tinggi. Maka diciptakanlah skor yang kedua disebut chat fast score di mana umur itu dibagi dari dua di mana umur kalau lebih dari 75 itu skornya dua dan umurnya kurang dari 75 skornya satu. Kemudian ditambahkan juga apakah dia mempunyai fascular disease misalnya mempunyai peripheral artery disease atau apakah dia itu jenis seksnya perempuan. Kalau dia perempuan, skornya setambah satu. Sehingga kita bisa menilai secara baik bagaimana pendudukan pasien kita untuk mendapatkan satu struk. Jadi inisial evaluationnya adalah chat skor. Jika chat skornya lebih dari dua maka orang ada kewagulan. Kalau chat skornya kurang dari dua maka kita lihat chat fast scorenya. Jadi kalau kita lihat kalau chatnya itu nol maka kita nggak memberikan apa-apa. Kalau dulu ASA atau preferability noting tapi kalau ada yang terbaru pada ESC maka kalau chat skornya nol pada laki-laki atau satu pada wanita maka tidak bisa diberi apa-apa. Kalau chat skornya satu pada laki-laki atau chat fast scorenya satu juga pada laki-laki atau dua maka diberikan preferability diberikan OAC daripada ASA. ASA sekarang tidak oral antitromotik seperti ASA, COVID-19 itu pada literatur atau guideline yang paling baru malahan harmful tidak dianyikan. Kalau chat skornya itu dua maka harus diberikan oral antikwagulan. Entah itu dengan vitamin K antakunis atau apa kan dengan direct oral antikwagulasi atau NOAD novel oral antikwagulasi. Nah, kalau kita memberikan suatu antikwagulasi kita harus menilai juga bagaimana seseorang itu risiko bleedingnya. Kita harus membandingkan benefit dan risknya. Benefit terhadap penurunan risiko struk maupun risiko terjadinya suatu bleeding. kita melihat pada pasien-pasien dengan AF2 kita harus memperhatikan high spread score di mana high spread itu adalah hypertension abnormal liver atau function abnormal liver or renal function stroke bleeding labile INR elderly dan drug or alcohol. Kalau kita melihat di sini kalau dia itu high spread skornya 0 maka kemungkinan mendapatkan bleeding pada 100 pasien per tahun adalah 1,13 orang. Kalau skornya itu 3 maka ini dianggap high risk karena sudah mencapai 3 kali. Yang penting kami dipat daripada kalau skornya 0. Tetapi kita harus melihat bahwa high spread skor itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa risiko bleeding itu ada. Tetapi tidak merupakan kontraindikasi untuk memberikan anti-koagulan pada pasien dengan antirefibrilasi kecuali kalau test skornya 0. Dan kita melihat pada populasi yang ada sekarang ini ternyata yang mendapatkan kalau kita melihat pada pasien-pasien yang mendapatkan anti-koagulasi ternyata yang tidak mendapatkan anti-turbutik sama sekali itu sekitar 29 persen. yang mendapatkan single anti-platlet 29 persen. Yang diberikan warfarin therapeutic dose yang mencapai INR 2-3 hanya 10 persen. Sedangkan warfarin sub-therapetik adalah 30 persen. Pembelian warfarin itu sulit karena kita harus mengejas dosisnya sesuai dengan INR. Sedangkan kita tahu bahwa warfarin itu banyak terpengaruh oleh batu-batan tertentu maupun makanan. juga kalau untuk pemerintahan INR tidak semua kota atau daerah mempunyai fasilitas pemerintahan INR. Sehingga diciptakan anti-koagulannya lebih predictable untuk mencapai anti-koagulan yang diinginkan. Nah bagaimana kita memilih anti-koagulan pada pasien kita untuk AF kita lihat kalau AF itu berhubungan dengan mechanical heart force misalnya mitral valve replacement atau severe mitral stenosis maka yang ditatai pilih adalah barfarin hanya itu tidak ada pilihan lain. Nah kalau bukan mechanical heart force maupun severe metal stenosis kalau severe metal stenosis itu artinya apa namanya material valve areanya di bawah satu ya severe kalau satu setengah mungkin masih bisa nah kalau tidak ada mechanical heart force maupun metal stenosis severe maka dilihat apakah risiko untuk stroke bagaimana kalau cas fast score nya itu 0 pada laki-laki atau satu pada perempuan maka tidak perlu diberikan anti-thermotic baik itu ada kewagulan maupun anti-platelet kalau kalau dia tidak tidak loris maka harus kita lihat consider prevention jika cas fast score nya lebih dari satu untuk laki-laki dan lebih dari dua untuk perempuan kemudian kita melihat kalau cas fast score nya itu satu atau dua pada perempuan oral ganti kewagulan harus diberikan harus ya consider itu bukan harus dipertimbangkan kalau cas fast score nya itu lebih dari dua pada laki-laki atau lebih dari tiga pada perempuan itu recommended recommended 1A itu artinya harus kalau 1 atau 2 pada wanita itu dipertimbangkan tapi kalau lebih dari dua itu harus kemudian mana antikok yang kita berikan apakah dengan vitamin keantakunis atau novel atau direct oral antikokakulan itu sesuai dengan kaitan kita juga tergantung juga dengan sosial ekonomi pada pasien-pasien kita sendiri karena kita tahu bahwa direct oral antikokakulan itu sementara ini harganya cukup mahal untuk sebagian besar dari penelitur kita maka kita harus pertimbangan hal itu juga tetapi sesungguhnya bahwa direct oral antikokakulan atau novel oral antikokakulan itu lebih dianjurkan daripada vitamin K antikokunis misalnya warfarin kelasnya kelas 1 dan pada pasien-pasien yang menggunakan vitamin K antikokunis tetapi in-enterapi kelasnya kurang dari 70% artinya kalau kita lihat sepanjang tahun misalnya cek INR-nya itu antara 2 sampai 3 itu kurang dari 7% selama setahun maka itu artinya tidak bisa mencapai target TTR lebih dari 70% maka orang-orang seperti itu lebih dianjurkan untuk mengurungkan novel nah disini pada Irving Heart Journal tahun 2020 disebutkan anti-platelet alone monoterapi dengan aspirin atau kombinasi dengan comedogrel is not recommended jadi harmful jadi secara sekalian kalau Anda memang mendapatkan penderita dengan AF rekomendasi saat ini jangan diberikan aspirin maupun propidogrel jadi pakai ala antipoakulan apakah dengan vitamin K antipoakulan atau dengan novel atau direct oral antipoakulan nah menapa kita dianjurkan memakai NOEG atau DOEG karena sudah terbukti pada beta analisis bahwa NOEG ini dapat menurunkan stroke maupun systemic embolism sebanyak 90% dibandingkan laparin kemudian menurunkan 52% untuk intracranial hemorrhage menurunkan juga 48% pada major bleeding tetapi memang terdapat 25% peningkatan pada GI bleeding terutama pada yang tertentu sehingga pemberian novel oral antipoakulan atau direct oral antipoakulan ini lebih dianjurkan karena dia konsisten pada seluruh pasien dengan AF paroksismal maupun persisten dan kalau melihat direct atau NOEG yang ada saat ini apakah di paroksaban apiksaban maupun agroksaban dari MATALIS ini ternyata NOEG ini lebih bermanfaat lebih favorable dibandingkan warfarin demikian juga major bleeding major bleedingnya kita lihat di sini secara keseluruh bagi mental apakah ada begateng di paroksaban apiksaban maupun edoksaban ternyata NOEG itu lebih baik kalau kita lihat kalau kita melihat begatan maupun infan saban dia tidak lebih jelek daripada warfarin sedangkan apiksaban maupun endoksaban jelas lebih baik daripada warfarin nah kalau kita berbicara mengenai direct antipop mana yang kita pilih dari antipop yang ada sebetulnya tidak ada head to head comparative studies yang membandingkan antara NOEG yang satu dengan yang lain demikian juga studi desainnya berbeda populasi pasti berbeda juga sehingga adalah sulit untuk menyimpulkan mana yang paling baik untuk pasien AF dalam mencegah stroke sekaligus meminimalkan risiko untuk berbedingnya ini kita melihat contohnya pada Aristotel dengan Abik Saban kemudian relay dengan depikateran roket dengan Rifarok Saban kita melihat disini task force skornya tidak sama yang tertinggi task force skornya adalah roket AF dengan Rifarok Saban kemudian kalau kita melihat studinya itu kalau yang Apik Saban double blind Apik Saban kalau relay 2 dose 110 dan 150 double blind kalau roket double blind di Faruk Saban dimana juga disini adalah dosisnya juga berbeda-beda tergantung dari obat yang ada jadi kita tidak bisa membandingkan karena populasi penderitanya juga tidak sama studi desainnya juga tidak sama tapi semua mengatakan studi desainnya adalah non inferiority terhadap membuat fari jawab sekalian jadi kalau pasien kita menghuni pasien dengan AF kita harus mempertimbangkan task skor dan high spread skor dimana kalau task skornya lebih dari 2 maka diberikan antikoagulasi pada semua pasien kalau task skornya lebih dari 1 diberikan antikoagulasi pada sebagian besar pasien sebagian besar pasien pemerlukan antikoagulan juga kita lihat has spreadnya kalau lebih dari 3 maka ini risiko tinggi untuk terjadinya suatu bleeding tetapi has spread skor yang tinggi tidak atau bukan kontraindikasi untuk memberikan antikoagulan tetapi kita harus terhati dalam hal monitoring pasien dan ini adalah adjust adjustment pada NOAC ini di Faruk Saban Apik Saban dan Bkata masing-masing punya beda-beda nanti Anda lihat sendiri pada pada spreadnya pada spreadnya seperti ini kalau kita lihat sebetulnya kalau kita lihat itu adalah kelihatan pada GFR kalau GFR itu kurang dari 95 semua bisa diberikan seperti 200 ada berikatan 2 x 150 Bkata 20 Edox 60 Apik Saban 2 x 5 kalau dia sudah 50 sampai 30 militer per menit maka ada berikatan dianjurkan 2 x 110 kalau Ibarang Saban diturunkan jadi 15 kalau Edox Saban diturunkan jadi 30 kalau Apik Saban dia diberikan paracrosis 2 x 29 tapi kita lihat disini kalau di bawah 15 semua tidak boleh diberikan di bawah 15 atau Sikad Diz 5 yang dilakukan diberikan hemodialisis tapi mohon dari Prof. Taha memberikan komentar maka tidak ada satupun dari daerah orang antikwagulan yang bisa diberikan pilihnya kita hanya vitamin K antarkunis bagaimana kalau kita sudah memberikan suatu antikwagulan kemudian jadi piding ya kalau jadi piding pada suatu tempat dimana kita kompresi ya kita kompresi misalnya misalnya pada pasien dengan setelah intervensi pada orang-orang dengan AF kemudian ACS kemudian kita lakukan suatu primary PCI kemudian kita lakukan setelah itu setelah selesai primary PCI-nya ternyata pada paket tunjukkan didik terus maka harus kita kompres semaksimal mungkin nah kemudian kita kalau kita harus melihat juga hemodermic status yaitu blood pressure antikwagulannya bagaimana basic oagulisens parameter INR-nya bagaimana blood count-nya bagaimana vaksin-nya bagaimana kemudian kalau kita lihat apakah dia diberikan NOEC atau vitamin ketakunis untuk vitamin K ketakunis kalau minor maka pemberian golfernya ditunda sampai INR-nya kurang dari 2 kalau moderate sampai severe maka diberikan symptomatic treatment berapa fruit treatment kalau tansinya turunnya atau diberikan belatan fusion kemudian kalau misalnya terjadi pada pasien yang lain misalnya terjadi hematimesis misalnya maka kita konsulkan untuk untuk melihat sumber sumber hematimesis yang dengan kontroskopi misalnya dan di dipertimbangkan untuk memberikan vitamin K 1-10 miligram interference kalau severe atau life seasoning dipertimbangkan diberikan platelet concentrate atau fresh frozen plasma dan consider replacement untuk platelet kalau diperlukan dengan platelet concentrate kalau NOAC gimana ya sama severe terbitnya gimana kalau minor kita tunda pemberian NOAC 1-1 dos atau 1 hari kemudian kemudian moderate tersever maka diberikan simptomas sama bisa dengan cairan elektrolit maupun blood transfusion dan dipertimbangkan diberikan oral charcoal ya kalau NOAC baru pertama kali baru saja diberikan kalau severe maka diberikan spesifik antidote yang saya yakin di Indonesia belum ada saya lupa ya antidote apa ada untuk levonoxaban tapi sangat mahal dan disini juga tidak sedia terus kemudian dipertimbangkan untuk memberikan replacement platelet ya nah pada prinsipnya pada active bleeding vitamin K antagonis harus di stop kemudian diberikan 5 mg intal 2 mingka pasien diprawat selama 5 hari untuk observasi dan tidak boleh diberikan antikoagulan pada selama ini sampai INN-nya kurang dari 2 dan kita perlu memeriksakan infection pada pasien-pasien yang diberikan untuk provoksasi bagaimana kita memberikan antikoagulan untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal ini salah satu contoh adalah levonoxaban ternyata untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal jika diberikan levonoxaban asal disini GFR-nya antara 30 sampai 49 mili per minute maka pemberian levonoxaban dapat menurunkan stroke atau systemic embolism sebanyak 16% jadi kita tetap bisa memberikan levonoxaban pada pasien-pasien dengan gagal ginjal asal clearance keratinnya atau EGFR-nya tidak kurang dari 15 tentunya dengan adjustment yaitu 15 miligram sehari kenapa kita harus care terhadap pasien-pasien AF dengan impairment yang diberikan antikoagulan karena pada adrenal impairment itu terdapat peningkatan kejadian stroke banyak 40% kemudian terjadi kematian 60% kalau pemberitaan gagal ginjal dengan AF dan 60% terjadinya suatu breathing event dan sebaliknya pasien-pasien non-valvular AF itu 64% mempunyai pelenggan ginjal jadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dengan AF kita perlu antikoagulannya efektif dan aman yang bisa melindungi pasien terhadap stroke tapi juga meminimalkan kejadian kritik kecuali kalau gagal ginjal yang end stage atau stage 5 di mana CFR-nya kurang dari 15 itu tidak ada pilihan lain lain kalau kita melihat pasien-pasien dengan pemberian antikwakulan maka kita perlu memberikan pasien itu suatu dosis yang tetap fixed dose supaya meningkatkan adherence atau kepatuan terlebihan karena kalau dia tidak patuh pada program kita berikan maka kalau dia lupa-lupa misalnya tidak menginginkan pemberian obat secara berubah-rubah maka itu efek antikwakulnya juga tidak tercapai jadi pemberian obat yang pasti itu akan meningkatkan kepatuan untuk pengobatan sekaligus dalam hal ini juga mencegah stroke yang lebih bisa kita harapkan kita lihat disini bahwa masing-masing orang antikwakulan yang direct orang antikwakulan itu fixed dose semua kalau nevato saban 20 mg sekali sehari abik saban 5 mg 2 kali sehari atau 2,5 kalau dia ada kondisi yang harus mengharuskan dia melakukan dosis lebih kateran juga 2 kali sehari 150 atau 10 dengan induk saban juga 60 atau 30 dose adjustment itu kalau river saban hanya satu kalau terjadi penelitian GFL antara 30 sampai 15 itu pakai hanya itu kita ingat kalau abik saban itu selain dengan GFR juga ada kriterium lain misalnya pada abik saban abik saban 2 kali 2 kali sehari 2,5 jika terjadi kreatifnya 1,5 1,5 miligram 4 deciliter atau perbedaan kurang dari 60 kalau usianya lebih dari 80 tahun jadi kriteriannya banyak tapi kalau dengan Riva Riva Saban hanya satu kalau penurunan fungsi ginjal tidak tergantung dengan perbedaan tidak tergantung dengan umur jadi lebih mudah sedangkan tidak boleh diberikan pada kata ini sekarang saya menarik kasus yang diberikan pada pasien yang berkata tadi ini 40 tahun profitasi dia punya riwayat AF dikatakan awin dulu berat kemudian artriknya 10 30 10 10 kali permenin dan tekanan terdiri masih 120 180 kalau saya melihat ini tidak ada ini tidak ada ini mohon maaf suaranya kurang jelas dok ini jelas ya halo ya jelas dok sekarang oke jadi pada patria kan disebutkan pada pasien ini AF dengan WPW tapi saya kira ini AF saja AF tanpa WPW dengan limit yang stabil rapid tapi ini dry and warm apa yang kita lakukan di sec 80 return control rate control atau artic coagulation kalau pasien ini unstable maka direct activation separation saya kira pasien ini dry and warm tensinya baik maka ini tidak perlu dilakukan kardioversi ya jadi kalau stable emodinamik bisa diberikan medical treatment untuk rhythm control kenapa diberikan rhythm control karena pasien ini paroxysmal saya tidak tahu apakah kapasitas heart failure apa tidak ada datanya apakah jantungnya sudah besar apa tidak ada datanya jadi saya anggap ini pasien dengan paroxysmal HF kemudian stable maka karantin paroxysmal lebih baik diberikan protect control karena chance untuk menjadi sinus rhythm akan lebih tinggi daripada yang persisten pilihannya adalah ibutilit misalnya propapenon dan amiodarone ibutilit kita tidak punya amiodarone kita bisa berikan dan propapenon propapenon adalah gelangan 1C sama dengan ibutilit sebetulnya kalau ada IV propapenon itu lebih baik tapi kita tidak punya Anda bisa berikan propapenon kalau kalau misalnya bisa diberikan 4 update sekaligus tapi rasanya mual banget itu topik cukup tinggi dibandingkan amiodarone mempunyai lebih banyak waktu untuk menjadi konverting pesi user kalau red control kita bisa berikan disini karena dia stabil bisa dengan beta blocker dan ingat pada pendidikan antikoagulasi harus diberikan antikoagulasi harus diberikan pada semua pasien AF pada akut setting diberikan intravenous tetapi pada pasien yang selanjutnya diberikan antikoagulan oral tergantung apakah penderita itu password berapa kalau password 0 maka tidak perlu 35 bulan per orang tapi pada waktu akut set 30 menit saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pas ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Budi mengaktifkan speaker dan gambarnya biar saya bisa melihat siapa yang aktif saja oh ini Dr. Yusuf ada Prof. Taha ada mungkin bisa dimulai dari Prof. Taha untuk diskusi pertama baik terima kasih apa suara saya jelas Dr. Arief jelas baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kehormatan bagi kami untuk bergabung di acara terhormat ini pimpinan sidang para sejawat Bapak-Ibu yang saya hormati terima kasih cukup menarik dari awal Dr. Yusuf sampai akhir tadi Dr. Budi Bakti menunjukkan betapa kompleksnya suatu gangguan irama ini dan mungkin saya dipilih di sini karena jantung dan gini ini kakak beradik bukan hanya di dunia nyata tapi pada teori juga begitu pada kasus kami PGK itu dikatakan prevalensi untuk AF itu 20% jadi dikatakan Dr. Budi Bata kemudian pada PGK yang dialisis itu 4 dari 10 itu mengalami AF sehingga dikatakan bahwa pasien yang gagal tinggal atau mengalami uremi itu cukup berperan terhadap timbulnya heart rate disorder mulai AF sampai saden kardiak tidak jarang kami dilapori oleh chief atau perawat jaga pasien ditemukan meninggal meninggal di meja hemodialisis sehingga AF dan uremik sendiri seperti hubungannya bidireksional AF sendiri akan mempercepat progresitas daripada PGK PGK yang 8N stage itu justru lebih sering menyebabkan AF baik itu tidak terkait obat maupun terkait AAD-nya anti-adidnya drugs itu sendiri karena farmakokinetik farmakokinetik dinamiknya berubah yang ketiga bagi adik-adik nanti akan ditanya mungkin kenapa dalam penentuan dosis itu dari bisa berikan dokter Budi-Baki clearancenya menggunakan pop-core-core padahal kami dikaduki dikinjal sendiri sudah meninggalkan seji formula oleh karena dalam menentukan farmakokinetik farmakokinetik itu luas permukaan tubuh itu sangat menentukan dalam menentuan dosis dan pada kondisi PGK itu pop-core dikatakan lebih superior dibandingkan NPRD ataupun CGD-EPI yang bisa kita download pada smartphone kita jadi saya pikir itu saja masukan kami singkat bahwa kita terjadinya memang di jantung tapi kontribusi kelainan sistemik utamanya ginjal itu sangat besar tadi dikatakan dokter bukti tidak ada alasan untuk tidak memberikan NOAK kecuali pada mereka-mereka yang saudara-saudara kita yang menjadi analisis dimana GFR kurang dari 15 tapi as long as GFR di atas 30 menit maka silahkan pilih obatnya dan dilakukan jaw adjustment di luar itu atau di bawah itu maka keihannya adalah warparin saya pikir ke depan kita perlu hand-in-hand kardiologis nevrologis nevrologis dan sebagainya tentunya di garis depan untuk teman-teman SPJP yang lebih mendalami ini dalam penentuan anti-koagulan dan anti-aritmia drug khususnya semakin berat GFR semakin buruk GFR apalagi dengan poliformasi yang dikatakan interaksi obat dengan warparin tentunya menjadi ini menjadi sesuatu yang kompleks tantangan untuk dipelajari di hari-hari terima kasih para penggara yang ekselen dan saya kembalikan pada pimpinan sidang terima kasih Prof mungkin ada pertanyaan juga Prof kalau pasien-pasien dengan CKD state 5 dengan pemberian obat-obat anti-aritmia atau anti-koagulan itu apa perlu kita sesuaikan dosisnya dan bagaimana perlakuannya kalau memang pasien itu tanpa hadir reguler mungkin bisa menjawab karena ini kita sering ketemukan di lapangan dosisnya harus diturunkan separuh barparinnya harus dibuat separuh dari dosis normal itu kita belum ada ajuan yang bagus mungkin Prof Taha bisa menambahkan di sini atau Dr. Budi Bakti silakan guru saya dulu Dr. Budi Bakti alasan bahwa novel oral anti-koagulan atau daerah oral anti-koagulan tidak diberikan pada end-state final failure itu karena belum ada buktinya tidak ada trial yang berani memberikan obat baru ini terhadap pasien-pasien dengan gagal ginjal terminal jadi pilihan kita adalah cuma warparin tapi warparin sendiri itu juga mempunyai kesulitan sendiri dimana dia tergantung dari makanan yang kita makan misalnya seluruh hijau ataupun obat-obatan terpenting jamur berapa dosisnya ya tergantung INR-nya kita tidak bisa memberikan tidak pasti memberikan dosis warparin misalnya 2 miligram tidak pasti mungkin minggu ini 2 miligram 2 minggu lagi mungkin perlu 3 miligram kemudian kalau yang tidak naik diturunkan lagi itu yang menyebabkan kesulitan kita untuk mencapai TDR dan itu menyebabkan kegagalan kita dalam untuk itu diberikan diciptakanlah direct orang-orang kekuat bulan dimana dia bisa lebih pasti dalam mencapai orang-orang kekuat bulan demikian terima kasih saya sepakat dengan dokter Budi Bati beberapa jurnal juga dari Human Society of Kardiology disebutkan KADOKI itu oleh karena apa pada yang GFR kekurang dari 15 itu seringkali di-exclude tidak disertakan dalam penelitian sehingga data kita kita tidak punya sehingga akhirnya seperti kata dokter Budi Bati menjadi trial and error INR padamanya tapi semakin pasien itu end stage semakin unpredictable ini apa namanya mako kinetik mako dinamiknya terima kasih mungkin dari dokter Munawar atau dokter Dapsah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau mau memberikan tambahan dari presentasi yang disajikan oleh empat panelis empat pembicara mohon maaf ini ada juga dokter Evan Lusida tertersunuh silahkan kita buka diskusi interaktif disini untuk panelis siapa nih Pak dokter Munawar dulu selamat bergabung kapan main terunggung ini tadi saya di kita komplek sama dokter Yusof tapi merupakan kehormatan yang luar biasa untuk bisa dalam diskusi di webinar ini jadi tadi sudah disebutkan dari empat pembicara ini yang sangat luar biasa semuanya semuanya bicara mengenai masalah AF dalam kaitannya dengan akut coronary care tapi sebenarnya kalau kita sebagai satu klinisi itu ada empat golongan pasien yang datang kepada kita apakah itu ke IGD apakah itu ke praktek yang pertama pasien dengan peluang berdebar lalu pasien dengan heart failure jadi karena end stage dari arterial fibrilasi ini ada dua sebenarnya yang pertama adalah heart failure pada akhir dari satu arterial fibrilasi ini adalah heart failure dan yang ketiga itu pasien-pasien yang datang kepada umumnya kepada sejauh syaraf yaitu stroke related apakah itu stroke beneran apakah itu karena demensia apakah itu karena parkinsonism dan sebagainya tapi kemudian pasien ternyata atrial fibrilasi atau pasien yang datang dengan keluhan lain tapi kebetulan ditemukan buat kita yaitu AF nah ini tentu saja pengobatannya berbagai macam tergantung dari simptom yang dikeluhkan oleh pasien jadi seperti tadi juga disebutkan ada tiga hal yaitu rate control rate control dan stroke prevention ini tiga hal pada atrial fibrilasi yang kita biasa lakukan pada pasien yang pertama rate control tadi sudah disebutkan dan sebagainya saya tidak usah menambahkan tapi yang belum disebutkan adalah jangka panjang kalau memang bisa kita bisa rate control dengan dengan tindakan dan kemudian pemasangan pacemaker tadi ada juga yang bertanya mengenai kalau Brady Hardy bagaimana kita pasang pacemaker pada pasien dengan atrial fibrilasi tergantung apakah dia heart failure atau tidak kalau tidak kita pasang pacemaker biasa dengan single chamber itu kita bisa menyelesaikan lalu kalau rate control kita bisa melakukan dengan obat-obat tadi sudah disebutkan saya tidak usah menambah tapi yang belum disebutkan adalah dengan atrial fibrilasi apa namanya ablation AF ablation itu yang yang sekarang dalam 20 tahun terakhir ini jadiin dan sudah menjadi satu satu tindakan yang memadai mudah-mudahan di Jawa Timur sudah mulai ada saya belum tahu persis mudah-mudahan sudah mulai ada namun di Indonesia tahun 2004 atau 2006 yang pertama kali dilakukan lalu yang kalau sudah stroke prevention adalah dengan anti-kewagulan tidak banyak saya sampaikan sudah panjang lebar dokter Budi namun ada satu yang belum disinggung karena seperti yang terakhir dalam diskusi yaitu dengan stroke prevention dengan satu tindakan non-bedah yang namakan left atrial appendix karena 90% lebih clot atau thrombus itu ada di dalam left atrial appendix dengan menutup left atrial appendix ini dengan baik tentu saja pasien bisa terhindar atau diharapkan dengan bisa terhindar dengan stroke dan ini sudah mulai ada trial-nya besar meta tapi belum sampai guideline ke-2a atau bahkan satu juga belum karena masih tapi saya percaya saya percaya mengenai left atrial appendix krus ini barangkali bisa menyelesaikan masalah-masalah yang pada golongan high bleeding risk pada golongan-golongan dimana ada renal dysfunction dan sebagainya yang pemberian anti-quangular ini tidak bisa kita lakukan bagaimana ini caranya apakah kita pakai warfarin NOEK dan sebagainya kenapa kita tidak beralih kepada satu hal yang sudah ada evidence-nya yaitu left atrial appendix closer dengan washman dan sebagainya saya kira saya tidak usah panjang lebar mudah-mudahan nanti dokter Suno yang lain bisa terima kasih terima kasih dokter munawar ini supaya adil penyakit dalam sudah jandung sudah mungkin sekarang dokter Firdaus mewakili dari bidang studi syaraf silahkan dokter Firdaus memberikan komentarnya atau pertanyaan ataupun tambahan buat para peserta sidang baik maturnuan dokter Arief terima kasih kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah senior dan guru saya jadi kami neurolog ini banyak belajar dari para pakar yang ada di sini pada saat kami menghadapi pasien-pasien stroke dengan adrenal fibrilasi maka biasanya ada dua hal yang kita lihat yang pertama apakah adrenal fibrilasi itu merupakan penyebab dari stroke tersebut karena kardioembolism memang 20% dari etiologi stroke infal tapi sering kita menemukan bahwa pasien-pasien stroke itu dengan etiologi yang lain dalam waktu bersamaan memiliki adrenal fibrilasi sehingga strategi prevensi sekunder supaya tidak terjadi recurrence stroke juga agak berbeda etiologinya misalnya ada intrakranial atau ekstrakranial stenosis adanya diseksi adanya vasculitis dan sebagainya yang disuma memerlukan obat-obatan antiplatelet dan sekarang yang dianjurkan adalah pemberian double antiplatelet dalam minggu-minggu pertama untuk stroke nah ini akan meningkatkan resiko bleeding apabila ternyata pasien juga harus mendapatkan antikoagulan karena dia memiliki adrial fibrilasi karena itu disini sangat penting untuk menentukan apakah adrial fibrilasi ini merupakan suatu etiologi stroke atau dia sesuatu yang bersamaan dengan stroke karena etiologi yang lain nah di klinis kita juga memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pemberian antikoagulan ini tidak hanya berdasarkan cat fast score tadi tetapi juga berdasarkan klinis dari stroke itu apakah stroke nya ini berat misalnya NIHSS nya lebih dari 15 ataukah lesinya di CT scan itu cukup luas karena left vessel occlusion ataukah pasien ini stroke infarkt tetapi memiliki micro bleeding yang sering kita temukan pada pasien-pasien usia tua dengan small vessel disease ini juga menjadi pertimbangan kita untuk pemberian obat-obatan antikoagulan tentu saja skor-skor yang tadi disampaikan dokter Budi Bakti kita pertimbangkan untuk pemberian obat antikoagulan jadi di klinis faktor-faktor yang berhubungan dengan lesi-lesi intrakranial dan severitas stroke juga kita pertimbangkan sehingga kita harus menimbang antara kemungkinan rekaransi dari stroke ini dengan angka kejadian bleeding karena kita sering menemukan intraserval hemorrhage ini bisa hanya berupa transformasi hemorrhage saja yang kondisi pasiennya bagus tapi bisa juga hematom intrakranial yang biasanya sulit kita tangani dan biasanya menyebabkan kematian yang menarik apa yang disampaikan oleh dokter Munawar tadi bahwa kita baru saja ada guideline Juli 2021 bulan lalu tentang prevensi stroke jadi disitu disebutkan bahwa antikoagulan ini memang harus diberikan pada atrial fibrilasi baik itu paroksismal persisten maupun permanen ini rekomendasinya 1A dan NOEK lebih disukai dibandingkan VGA kemudian yang menarik tadi tentang life atrial appendage ini juga sudah masuk di dalam guideline Juli 2021 tetapi memang rekomendasinya level 2B jadi ini sangat bermanfaat buat kita pada saat kita menemukan tadi yang saya sebutkan bahwa ada pasien-pasien stroke kebetulan etiologinya bukan atrial fibrilasi tapi yang lain yang memerlukan misalnya double antiplatelet kemudian ternyata dia juga memiliki atrial fibrilasi yang barangkali perlu sekali untuk lakukan treatment maka left atrial appendage ini barangkali merupakan suatu jalan keluar yang bisa membantu kita supaya resiko bleeding pada pasien-pasien tersebut tidak cukup tinggi jadi mungkin itu dokter Arief yang bisa saya sampaikan saya tidak tahu seberapa sering left atrial appendage ini dikerjakan di Indonesia apakah sudah bisa dikerjakan di Surabaya barangkali bisa diberikan masukan maturnun terima kasih terima kasih jelas sekali dokter Firdaus penjelasannya memang beberapa teori penyebab terbesar juga adanya hal appendage untuk yang saat ini mungkin bisa dikerjakan memang beberapa intervensi bisa mengerjakan seperti apa yang diutarakan oleh dokter Firdaus untuk mempersingkat waktu kami persilakan dokter Tengku Aspen Dusin SPAN KHKV untuk memberikan pencerahan pada kita semua terutama pada empat pembicara silahkan dok munggu terima kasih dokter Arief terima kasih kepada senior semua dan panitia yang sudah memberikan kesempatan luar biasa sekali pada presentasi empat pembicara pada hari ini tentunya saya dari bagian anestesi tentunya ada hal yang ingin menambahkan dari presentasi yaitu mengenai pemberian sedasi pada kardioversi prinsipnya not too much if sedation tentunya dan prinsip literasi itu paling mutlak diperlukan karena pada pasien yang pas EF yang harus dilakukan kardioversi tentunya itu biasanya mengalami suatu kondisi dimana penurunan kardio output atau hipotensi atau shock dan ini tentunya kita harus restriktif sekali dalam memilih sedasi atau agent yang lain kemudian yang kedua adalah hindari agent-agent sedasi atau anestesi yang bersifat miocardial depresan dan menyebabkan instabilitas hemodinamik propopol itu memang dia lebih banyak mengganggu hemodinamik karena dia memang depresi direct depresi direct pada miocard dan falso dilatasi dibanding midazolam itu harus hati-hati saya lebih kita sebagai anestesis lebih suka untuk memberikan sedasi dengan midazolam cuman midazolam ini onset of action lebih lama 3 menit dibanding propopol propopol itu 15 detik pasiennya sudah tersedasi dan memang midazolam ini memiliki duration of action yang lebih lama itu bisa sampai 1 jam jadi kalau misalkan kardioversi kembali mungkin pasien itu masih dalam kondisi sedasi kemudian mengenai target sedasi kita pada kardioversi itu ditentukan dengan besarnya kedalaman sedasi kita tentu menggunakan skor ada ram saya skor ada yang namanya RAS atau small agitation sedation scale itu biasanya kita punya target yaitu minus 2 sampai minus minus 1 sampai dengan minus 2 ada yang RAS dengan asumsi bahwa pasien ini dilakukan stimulasi rangsangan atau panggilan sendengan sentuhan baru baru awake jadi itu harus kita pikirkan tapi memang semakin dalam sedasinya maka itu akan menyebabkan pasien ini tidak hanya kompromis dari hemodinamik tapi menyebabkan gangguan jalan nafas misalnya obstruksi bahkan hipoksia yang lebih perat mungkin demikian dok terima kasih terima kasih dok terima kasih mungkin pembicara dari panelis berikutnya adalah dok Bobby mewakili dari spesialis emergency medic yang selama berkecimpung di ikidir masakit iska sekarang sudah pindah ke malang silahkan dok Bobby waktu 1-2 menit ya terima kasih dok senior saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu kehormatan bagi kami dari perimpunan diperkensi diundang dalam acara ADS ADC para senior yang terhormat para Bihar Besar dan Profesor sedikit kami memberikan masukan di sisi emergency bahwa dalam sesuai dengan guideline ISJ untuk penanganan AF di emergency room yang pertama kolaborasi multidisiminer ini sesuai dengan guideline ISJ AF penanganan AF di emergency room ini sangatlah penting dari kolaborasi antara dokter jantung dokter emergency spesialis yang lain dengan GP nah ini kita garis bawahi bahwa untuk para GP calon-calon BPDS cardio dan BPDS cardio ditekankan adalah kerjasama tim karena AF ini tidak bisa dikerjakan hanya satu sisi saja dari kolaborasi itu akan menghasilkan hal yang bagus lebih bagus yang kedua penanganan AF di emergency room itu terutama ditekankan pada AF yang instability jadi yaitu dengan kondisi-kondisi dimana AF disertai dengan just pain drift of consciousness kemudian hipotensi dan tanda-tanda shock itu yang terutama jadi harus dilakukan kardioversi dan penanganan ini harus sama dari hulur sampai 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 hilir itu terutama di prahospital yaitu di puskesmas maupun di rumah sakit pratama sebagai sebelum merujuk ke rumah sakit kemudian yang ketiga adalah kardioversi di setting emergency room tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Suryo bahwa menggunakan PET dan pedal nah ini memang kalau settingan prehospital itu PET akan lebih bagus karena dia tidak mengalami goncangan pada saat ambulan kemudian melekatnya lebih 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 bagus dibanding dengan pedal kemudian untuk sesuai dengan guideline juga untuk prehospital setting dalam penanganan AF di emergency room sebaiknya memang penanganan AF itu sama seperti penanganan ADS di wilayah yaitu dengan sistem terintegrasi dengan menggunakan IT atau telemedicine apalagi di era pandemi COVID-19 ini di vaskus pertama kemudian di puskesmas klinik pratama itu terintegrasi dengan telemedicine call center PSD 119 di wilayah yang dapat mempercepat dalam penanganan AF ini yang sebelum dirujuk dikonsultasikan juga bisa melalui telemedicine ke ekspor ke kardiologis kemudian yang terakhir Dr. Arief bahwa untuk prehospital setting ambulan ini juga sama penanganannya seperti di emergency room bahwa dilakukan di ambulan yang bertipe ambulan gawah darurat dimana perlengkapan ada DEVIP dan SDM yang mumpuni itu bisa mengkoreksi AF ini dengan juga bisa dilakukan call center kontak dengan call center 119 dengan PSD 109 di wilayah demikian yang bisa saya berikan masukan untuk acara ADES ADJ saat ini terima kasih saya kembalikan terima kasih Dr. Bobby penjelasannya sangat jelas dan berkaitan betul dengan Dr. Bobby di ruang ER untuk panel selanjutnya kami persilahkan Dr. Sunu untuk memberikan komentar pada acara pagi ini silahkan monggo dok terima kasih Dr. Arief Organizing Committee dan senior sales kalian sebuah kehormatan buat saya untuk bisa terlibat dalam diskusi ini dan disini juga ada guru-guru saya Dr. Menawar dan Dr. Budi Fakti ada beberapa poin yang ingin saya coba tanggapi suara saya jelas ya Dr. Arief jelas sekali dok monggo lanjut pertama saya sampaikan selamat dan apresiasi untuk Dr. Yusof yang sudah mengembangkan sebuah algoritma step-way algoritma approach pada AF dengan acute care saya kira ini cukup praktikal saya sedikit memberikan tanggapan mungkin di bagian step 3 ya Dr. Yusof yang soal AF WPW disitu Dr. Yusof menyebut mempertimbangkan juga pemberian terapi amiodarone kemudian propaphenone propaphenone dan flaconite saya kira pada guideline yang terbaru AF dengan WPW itu amiodarone kemudian propaphenone dan flaconite itu tidak disarankan diberikan rekomenasinya kelas 3 yang mungkin bisa diberikan kalau dari sisi medikamentosa adalah ibupilid dan prophenain tapi sayangnya dua-duanya tidak ada di kita tapi karena ini kan panduan jadi sebaiknya kalau menurut saya sih tapi mungkin bisa dipertimbangkan kembali nanti untuk apakah tetap mencantumkan membuat tempatnya itu kemudian yang kedua tadi dokter Yusuf sempat menyebut soal next step-nya jadi sesudah yang step lima itu untuk pharmacological rhythm control tapi disebut juga bahwa rhythm control management itu tidak memberi mortality benefit dan itu ditegaskan lagi tadi oleh dokter Henry yang mencitir e-form study yang sudah dipublish saya kira saya kata dokter Yusuf sudah lahir belum ya 17 tahun yang lalu belum jadi itu suatu studi yang sangat lama yang membandingkan antara read control dan rhythm control pada AF management yang tadi ditunjukkan grafiknya oleh dokter Henry tidak ada mortality benefit saya kira kita harus selalu update dengan evidence yang baru dan Oktober 2020 di New England Journal of Medicine sudah dipublikasikan East Afnet 4 trial disitu jelas bahwa timing matters untuk rhythm control jadi semakin early semakin baik dan benefitnya dengan early rhythm control pada AF itu tidak hanya pada mortality tapi juga stroke pada mortality itu hasil terhasilnya 0,72 79 pada stroke prevention nya 0,72 artinya hampir 30% reduction in the stroke dan mortality kemudian yang ketiga mengenai kardioversi tadi dokter Soria kardioversi saya kira yang mungkin tadi agak kelewat saya coba tadi ikutin dari awal post kardioversi tidak pernah disebutkan tadi mungkin ada yang kelewat pemberian antikoagulan post kardioversi jadi tetap disarankan untuk diberikan antikoagulan 4 weeks after kardioversi tetapi setelah itu tetap harus diniliki catat skornya itu mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan dokter Arief terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturun Dr. Sunu terima kasih masukannya untuk penatakan selanaan guideline 5 step-nya approach yang akan dibuat oleh UNER Dr. Sutomo masukkan buat Dr. Yusuf untuk memperbaiki 5 step approach-nya termasuk yang kelewat tadi termasuk pemberian antikoagulan pasca kardioversi kesempatan berikutnya saya berikan kepada Dr. Dapsa silahkan Dr. Dapsa sudah lama tidak ketolong agung jangan ramah sama Dr. Arief sama Dr. Bobi sama semuanya sebenarnya terima kasih atas undangannya saya sangat apresiasi dan saya rasa acaranya bagus sekali sangat educational mungkin saya hanya ingin menambahkan bukan menambahkan sebenarnya memberi masukan atau point of view dari kami pertama mengenai dari presentasinya Dr. Yusuf mengangkat mengenai pemberian antara amiodaron dan dicoksin pada pasien AF yang datang ke emergency mungkin ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi mengenai rasionalisasi pemilihan kedua obat tersebut pertama kita harus tahu bahwa AF itu adalah suatu perjalanan jadi bisa itu kayak tadi disampaikan kalau kita bisa meng-convert early itu success rate-nya tinggi dan bisa menurunkan angka stroke dan bahkan mortalitas namun pasien yang datang ke emergency tentunya kita tidak tahu apakah ini kecuali sudah ada data sebelumnya sebagian besar kita tidak tahu apakah ini baru atau tidak tentu ini yang menjadi isu untuk orang-orang yang menerima pasien tersebut pertama kali di emergency jadi kalau dengan pendekatan atau rasionalisasi yang ada tentunya pertama kalau elektrik remodeling tentunya kita tidak bisa identifikasi dengan modalitas yang ada di emergency kedua kalau mengenai struktural remodeling kita tentu bisa lakukan dengan modalitas yang ada syukur-syukur ada echo atau ultrasound atau bahkan kita bisa lihat dari modalitas yang ada jadi pertama mungkin mengenai masalah struktural jadi apakah sudah ada AF ini sendirian atau sudah ada kelainan struktural itu bisa tadi bisa dari pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada kelainan struktural dengan melihat kelainan ada dising kemudian kedua dari ronsen apakah ada sudah jadi pembesaran struktur jantungnya dan juga dari EKG karena kalau sudah terjadi kelainan struktural saya rasa keberhasilan untuk mengkonversi ke rhythm control itu rendah rekuransinya akan tinggi jadi tentunya kita lebih akan memilih rate control namun bila pada pemeriksaan awal tersebut kita tidak lihat adanya tanda-tanda bahwa ada kelainan struktur atau fungsi karena kita tahu kadang gagal jantung juga bisa dengan preserve ejection fraction jadi kalau tidak ada kelainan struktur maupun fungsi kita mungkin bisa pikir untuk kearah rhythm control dan kedua mungkin mengenai rhythm control tentunya amiodaron kalau amiodaron bisa jadi rhythm maupun rate control sedangkan rate control kita mikirnya tentunya digoxin dan tadi juga ada disampaikan bahwa kelemahan digoxin itu dia tidak dapat menekan simpatis jadi kalau pasiennya dalam keadaan simpatis tentunya ini kemampuan dia dalam rate control itu jadi berkurang kemudian yang berikutnya yang saya rasa perlu saya ingin highlight adalah mengenai pemilihan kenapa mungkin sebagian besar kalau sudah ada kelihatan struktural kami akan memilih lebih banyak ke digoxin rate control kenapa pemilihan digoxin saya rasa yang perlu digaris bahwa saat Anda menggunakan amiodarone tentunya perlu akses vena yang besar mau sentra mau perifer asal besar untuk mencegah plebitis mungkin juga ada ketakutan menggunakan amiodarone pada pasien AF yang awal terutama yang sudah ada gagal jantung untuk kejadian intravena hepatotoxicity amiodarone yang biasanya terjadi itu di hari pertama dan ketiga dan itu mirip sekali kelainannya dengan hepatotoxic hepatitis iskemic kita tahu kalau pasien gagal jantung tentu sudah ada kejadian iskemic di livernya namun kalau kita lihat dari publikasi ini insidennya sangat rendah tapi kalau kejadian itu sangat meningkatkan mortalitas karena biasanya disertai peningkatan bilirubin ini terutama pada penggunaan IV amiodarone saya rasa itu pendekatan kami pertama kalau pasien AF datang tentunya kita perlu pilah antara selain masalah hemodinamik gangguan instability hemodinamik kita harus pilah apakah ini kejadiannya pada pasien yang sudah mempunyai kelainan struktur atau fungsi jantung sedangkan kalau belum mungkin sangat rasional untuk mencoba melakukan rhythm control mungkin ini ada tanggapan dari dokter Sunu atau dokter Munawar mengenai hal ini alasan rasionalisasi pendekatan kami di pasien-pasien yang baru dan saya rasa ini sangat penting bahwa kejadian AF pada pasien heart failure itu juga sangat tinggi sehingga saat menerima pertama kali kemungkinan ke diagnosi heart failure ini perlu disingkirkannya mungkin itu oh yang satu lagi yang terakhir yang saya rasa karena populasi yang perlu dipikirkan dalam penanganan AF ini pertama yang digaris baru untuk populasi kita adalah mitra stenosis pada mitra stenosis itu pasien sering datang dengan AF rapid dan hipoperfusi jadi by definisi itu adalah instability dan pasien yang seperti ini dengan mitra stenosis saya rasa ini tidak bukan merupakan populasi yang dimaksud oleh panduan guideline yang ada di Eropa karena pertama kalau misalnya pasiennya datang dengan hipoperfusi kongesinya biasanya sangat berat juga dan tekanan pressure yang tinggi ini sangat perlu untuk mengisi ventricle kiri jadi kalau pasien ini pendekatannya adalah karena kongesti secara agresif kita lakukan penggunaan diuretik itu akan memperburuk hemodinamiknya jadi yang penting pada pasien yang mitra stenosis itu adalah rate control pertama untuk perbaiki perfusi karena hanya rate saja yang bisa mengisi ventricle kirinya terus yang kedua mengenai pasien mitra stenosis ini bagaimana kita tahu kadang-kadang kalau untuk adik-adik yang jaga di emergency biasanya kalau sudah kita harus curiga pasien ini ada mitra stenosis kalau AF rapid dengan aksisnya ke kanan aksisnya ke kanan itu biasanya sudah ada gangguan di sisi kanan karena pH dari mitra stenosis jadi itu salah satu mungkin bagi-bagi pengalaman dari kami terasa itu saja dari saya terima kasih untuk waktunya terima kasih ini sebenarnya masih hot diskusinya masih banyak yang harus diskusikan tapi panitia sudah warning moderator dok overtime jadi mungkin sesi ini sesi panelis kita akhiri kita lanjutkan dengan sesi berikutnya adalah tanya-jawab dari audiens ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ke meja redaksi enaknya moderator ini bisa milih-milih pertanyaan dari sekian pertanyaan mungkin nanti saya gilir buat masing-masing panelis atau mungkin ada yang menambahkan dari pembicara pertanyaan pertama ini dari dok isu terbaru yang kami hadapi saat ini adalah rebound efek dari varusaban bila kita hentikan justru menstimulasi kondisi hiperkoagulasi apa ada metode switching antikoagulan ke anti platelet bila kita akan menghentikan varusaban tanpa melakukan rebound efek ini mungkin lebih tepatnya dijawab oleh dokter Budi bakti silahkan dok dijawab pertanyaan dari dokter Fahana Miutia apa ada metode switching antikoagulan ke anti platelet tadi kan sudah saya sebutkan anti platelet harmful untuk AF harmful jadi tidak boleh tidak boleh kalau sekarang ada mungkin dari sejabat lain ada yang kalau misalnya ada rebound efek mungkin kita pakai noise yang lain atau ganti warfarin tapi bukan dengan anti platelet sama sekali tidak boleh karena risiko berikutnya akan lebih meningkat dan sekaligus tidak efektif untuk menjelaskan itu terima kasih dok atas jawaban yang sangat tegas dan jelas untuk pertanyaan kedua ini mungkin ditujukan kepada dokter Suryo kali ini izin bertanya kepada dokter Suryo jarak pemberian antikoagulan heparin ke kardioversi berapa lama dan apakah harus selalu dilakukan eho pada pasien naif yang tidak stabil untuk mencari adanya trombus intrakardia sebelum dilakukan kardioversi ini juga pertanyaan yang sering kita temukan di lapangan silahkan dokter Suryo menjawab terima kasih dokter Arief untuk pertanyaan pertama yang mengenai antikoagulan sudah jelas disebutkan di guide time bahwa usaha antikoagulasi tidak boleh menggambat suatu penanganan stabilisasi pasien jadi dilakukan segera kalau misalkan ingin dilakukan kardioversi ya segera dilakukan pemberian antikoagulan dengan loading dose sebelum dilakukan kardioversi saya kira itu tidak membutuhkan waktu yang lama satu untuk yang kedua apakah harus dilakukan eko mungkin menyambung tadi dokter Dafsah mungkin kita harus lebih screening dari awal untuk terjadinya untuk melihat adanya kelainan struktural dengan klinis yang ada jadi kalau eko kayaknya akan butuh waktu yang lama sehingga saya rasa tidak diperlukan kecuali memang klinis mengindikasikan adanya suatu mitral stenosis yang disertai trombus terima kasih terima kasih mungkin pertanyaan kedua berikutnya buat dokter Yusuf ini kasus ini dokter Yusuf izin bertanya dok bila menuhi pasien dengan rewet tidak jelas masuk ke IR dengan STEAK dan DMT 2 kemudian 1 jam didapatkan AF rapid dengan hemodinamik tidak stabil mungkin ada edema paru atau shock apakah sebaiknya takta laksana pasien pada kasus ini apa kondisi berikut boleh dikelakuan kardioversi dan bagaimana resiko embolinya silahkan dokter Yusuf terima kasih dokter Arief itu pertanyaan yang relevan sekali dengan pasien yang sering kita jumpai di feeding awalnya masuk oleh karena problema lain suatu hal apakah acute coronary syndrome dalam perjalanannya kita mendapati suatu new onset AF dan kebetulan pada tasus ini yang ditanyakan adalah suatu acute coronary syndrome dan yang lebih parah pasien jatuh ke suatu hemodinamik instability sekali lagi ketika kita menjumpai pasien pertama kali AF dan Anda yakin bahwasannya onsetnya itu kurang dari disebutkan 48 jam atau bahkan pada kurang dari 12 jam ketika charge fast skornya rendah Anda boleh melakukan early diversi tapi pada kasus ini dengan judul gangguan gangguan hemodinamik pasien new onset AF plus ACS maka sangat intikasi untuk melakukan kardioversi sangatlah jelas Anda harus segera melakukan tetap sekali lagi jangan lupa untuk mempertimbangkan pemberian premedikasi dan juga antikoagulan sebelum melakukan tindakan tetapi tidak boleh keduanya mendelay tindakan segera kardioversi karena kardioversi yang kita lakukan pada pasien ini bersifat life saving terima kasih terima kasih berikutnya buat dokter Henry untuk pasien AF pemberian beta blocker apakah bisa dilakukan dengan divided dose 2x2,5 atau jika memang bisa manakah yang lebih baik pemberian divided dose atau single dose 1x5 mg mohon dokter Henry bisa menjelaskan dengan singkat pemberian beta blocker pada pasien terima kasih dokter mungkin yang dimaksud adalah penggunaan bisoprolon 2x2,5 apakah bisa atau 5 mg mana yang lebih baik kalau menurut guideline AF tahun 2020 ISC disitu disebutkan untuk maintenance control dengan menggunakan bisoprolol dosisnya adalah 1,25 sampai 10 mg 1x pemberian dalam sehari jadi tidak disebutkan bisa digunakan dua kali kemudian kalau kami lihat dari farmakogenetik dari bisoprolol itu onset of action nya itu sekitar 1-2 jam dengan half life cukup panjang antara 11-12 jam jadi dalam hal ini cukup sebenarnya bisoprolol itu diberikan 1x sehari sesuai dengan rekomendasi yang ada namun demikian kami tidak punya data dokter harif maaf apakah 2x 2,5 itu ketika dibandingkan dengan 5 mg mana yang lebih baik kami belum ada data riset barangkali nanti para senior disini para pembicara dan panelis bisa membantu terima kasih dokter harif mungkin dari para panelis ada yang mau menambahkan saya boleh menambahkan saya nambahkan sedikit sesuai dengan dulu kita berjokok bahwa guideline itu perlu pertimbangan dari seorang dokter itu masih utama jadi kalau kita melihat bahwa half-life 12 jam gak perlu kita berikan 2x 2,5 itu apa jadi kalau mau 2,5 kalau perlu ya 5 mg bukan 2x 2,5 kan jadi kita tahu dulu bagaimana mode of action on to action sebelum kita memberikan obat pada pasien ya terima kasih dokter Budi masukannya mungkin ini dokter Sunu yang bisa menjawab izin konfirmasi dok untuk pasien rapid dengan instabilitas semodinamik pada kasus AF valvular atau bukan apakah tetap masuk antikoagulan masukkan dokter Sunu saya ulangi dok pertanyaannya untuk pasien dengan AF rapid kondisi instabilitas semodinamik tidak jelas AF-nya karena katup atau bukan apakah masuk antikoagulan IV mungkin dokter Sunu bisa memberi masukan buat kita semua dok terima kasih dok Arief saya ingin konfirmasi dulu jadi dia pasien AF rapid semodinamik unstable atau bagaimana hemodinamik tidak stabil dok dan tidak jelas penyebabnya katup atau bukan apakah bisa masuk antikoagulan IV antikoagulan sebagai spaf atau untuk mengatasi AF rapid mungkin prevention emboli stroke atau gangguan hemodinamik MIUKAR mungkin akan lebih jelas kalau kita dapat sering lebih nyata tapi gini saya kira untuk AF rapid panduan yang di guideline yang tadi disebutkan oleh Dr. Yusof sudah bisa kita terapkan AF rapid dengan hemodinamik tidak stabil maka kita harus melakukan kardioversi gitu tapi kembali sebelum kita lakukan yang disebutkan oleh Dr. Duff kalau ada alat echo di UGD walaupun tidak transesofagial biasanya saya lakukan untuk memastikan bahwa dia bukan misalnya pada MS seperti itu kita bisa read control saja soal pembedaan IV antikoagulan kembali ke perhitungan chart-fascore walaupun sebenarnya chart-fascore itu lebih di develop untuk non-valvular AF tetapi performance-nya pada valvular AF itu moderate jadi si value-nya itu kurang lebih 0,7 sekian dan kita juga sudah melakukan registri AF sendiri untuk valvular itu ada dua faktor penting yang memberi risiko terjadinya AF itu satu adalah CKD dan yang kedua adalah hypertension jadi pada valvular AF saya kira pertimbangannya untuk pemberian antikoagulan tetap dua itu sih dok ya terima kasih ada pertanyaan juga nih dari saya pribadi mungkin buat dokter beribati dengan era covid ini dok kapan kita menggunakan riva rosarban kapan kita menggunakan warvarin sebenarnya tidak ada acuan pasis kapan kita menggunakan antikoagulan beberapa kali saya trial di poliklinik karena harga sarleto itu sangat mahal kita coba dengan suite warvarin itu hasilnya juga lumayan baik tapi dengan pemberian dengan pemeriksaan INR yang ketat mungkin dokter Budi bisa memberi masukan dok kapan kita berikan riva rosarban untuk ada pasien-pasien covid karena ini kasusnya kan banyak dan kapan kita memberikan warvarin ini di luar AF ini ada pertanyaan dari saya pribadi karena nganjal di hati saya pasien-pasien bukan AF hanya covid jadi pasien ini covid biasanya biasanya kan didimernya tinggi ya didimernya tinggi didimernya 100 kan biasanya kita kalau di dalam perawatan kita bisa memberikan antikofren berubah warvarin atau low melepulah deparin kalau terjadi trombosit infus deparin kita berikan kalau di ruangan kita bisa berikan deparin atau low melepulah deparin kalau dia pulang tergantung sebetulnya kalau dia sudah pulang di polidimik apa di demiknya di bawah 500 sempat kalau dia di bawah 500 tidak berikan apa-apa tidak perlu diberikan tidak usah tidak usah kecuali kalau bisa tinggi bisa 1.000 atau 1.500 Anda bisa berikan obat doek atau warfarin kalau pakai warfarin tetap pakai dengan INR minimal 1.500 sampai 2 kali tapi kalau dengan di barok saban dan kalau untuk di poliklinik tidak perlu 20 miligram selamat 3 minum oke terima kasih masukannya dokter bodi bakti ini ada pertanyaan lagi dari audiens yang berhubungan juga dengan pasien-pasien covid selamat pagi dok izin bertanya di pengalaman saya beberapa kali menemui adanya new onset pada pasien covid-19 dengan ARDS untuk kondisi seperti ini bagaimana mekanismenya terjadinya AF dan apakah ada pendekatan atau tata laksana yang berbeda untuk pemilihan rate control ataupun return control terima kasih silahkan bisa dijawab oleh panelis boleh oleh pembicara boleh saya beri waktu silahkan mungkin dari pembicara kapan kita melakukan rate control kapan kita lakukan return control pada pasien AF dengan penyulit covid-19 dan ada ARDS baik tadi yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan AF pada kondisi dengan hemodinamik stabil jadi pada prinsipnya background dari terapi AF itu adalah rate control jadi apa namanya pada pasien dengan usia tua kemudian apa namanya hemodinamiknya stabil kemudian sebelumnya ada usaha untuk dilakukan ritm kontrol tapi tidak berhasil maka disitu kita memilih untuk dilakukan rate control tetapi perlu dilihat juga bahwasannya apakah kondisi covid ini kemudian terjadi ARDS apakah kemudian mengarah pada agit yang kemudian berkembang menjadi gagal jantung akut kemudian kita akan bertanya apakah itu terjadi kemudian hemodinamiknya apakah menjadi tidak stabil kalau hemodinamiknya tidak stabil oleh karena suatu gagal jantung akut maka disitu kita beralih menjadi ritm kontrol dengan menggunakan kardioversi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suryo terima kasih Dr. Suryo ngomong kalau itu satu negatif suaranya nggak jelas panitia bisa bantu untuk MS juga MR juga bisa mungkin boleh tambahin tadi yang ARDS silahkan balik lagi mengenai ARDS pasien COVID jadi AF kan kadang memang komplikasi aritmia itu juga terjadi pada pasien COVID jadi pertama tadi sudah disampaikan kita pastikan nggak ada myocardial injury berikut juga nggak ada karena ini kita yakin awalnya belum ada sekarang ada tentunya kita mau convert dan yang kedua convert ke rhythm control kemudian yang kedua tentunya masalah lain mengenai hemodinamik juga sangat berpengaruh terhadap kejadian aritmia ini terutama pada endiastolic pressure itu aja tambahan dari saya terima kasih jadi memang betul ketika kita menjumpai pasien pada perawatan COVID dan itu adalah new onset tentu kita selalu akan berusaha untuk melakukan konversi karena bagaimanapun juga itu akan memperbaiki hemodinamik dan juga prognose daripada pasien dan apalagi kalau sifatnya baru akan jauh lebih mudah untuk di convert dan sekali lagi ketika ada masalah dengan gangguan hemodinamik kembali ke dokter surya kita lakukan kardioversi tapi ketika tidak ada gangguan hemodinamik monggo silahkan kardioversi secara farmakologis itu saja yang mungkin masukkan dari kami saya lupa tadi yang dikemukakan dokter Arief mengalami suatu AF jangan lupa begitu Anda sudah berhasil mencetuskan pasien tentu saja mohon disegerakan untuk dilakukan revaskularisasi oleh karena kita tahu baik ECS heart failure-nya bikin AF AF-nya juga akan memperberat islemiknya jadi terapi bukan hanya pada iramannya saja tetapi secara kompensif dengan kausannya terima kasih terima kasih dokter Drafsa dokter Yusuf ini ada pertanyaan lagi mungkin Prof Taha bisa membantu menjawab dari sejawat SPJP pada pasien konfirm penimuni COVID-19 plus CKD HD reguler mengenai manajemen pemberian antikoagulan heparin pada saat hari terjatuh HD dan di luar jatuh HD apakah ada penyusiaan Prof Taha monitor itu hilang atau mungkin sejawat yang lain bisa menjawab dokter Munawar saya bisa jadi kalau pasiennya HD tergantung pasiennya sudah terpasang akses belum kalau sudah terpasang akses kalau sudah ada terpasang akses tidak perlu dilanjutkan saja sesuai dengan target ACT-nya atau INR-nya untuk HD bagaimana dengan status COVID-nya dokter Dav karena mungkin yang dipikirkan oleh penanya ini sejawat SPJB terjadi peraglutinasi atau peningkatan di dimer apakah ada penyusiaan dosis heparin atau ada hal lain-lain yang perlu dilakukan oleh konsultan SPJB pada kasus-kasus seperti ini dokter Dav ya mungkin ini jangan dari pengalaman saja apa yang kita kerjakan di harapan kita jadi targetnya tentu INR atau APTT atau juga ACT yang dipakai untuk pila pasien tersebut dan kedua pasien COVID kalau hemodinamiknya stabil ya kita lakukan intermittent kita konsulkan untuk permintaan intermittent HD dan itu kan persiapannya tergantung dari kemampuan rumah sakit setempat namun kalau kita anggap ini hemodinamiknya tidak stabil tentu kita akan hancurkan untuk penerbangan yang secara kontinu ya terima kasih dokter Dav ini mungkin pertanyaan dari Prof Budi Pikir manajemen IF pada pasien neokarditis termasuk COVID-19 mungkin dari sejauh yang lain dokter Sunul dokter Mulawar manajemen pasien AF pada kasus myokarditis termasuk COVID-19 ini namanya Budi Pikir jangan-jangan Prof Budi Pikir saya boleh dokter Arif terima kasih saya kira AF merupakan aritmia terbanyak tidak hanya di populasi tapi di pasien COVID itu paling banyak ya prinsipnya tetap pilihan antara ritme kontrol rate kontrol dan spuff spuff-nya ini sebenarnya kalau dulu kita masih ada rekomendasi untuk memberikan asitromisin dan hidroksi kloropin dan sebagainya itu tidak direkomendasikan untuk memberian warfarin untuk spuff-nya karena warfarinnya akan dosisnya akan lebih dieskalasi dengan asitromisin tapi sekarang dari 5 OP rekomendasinya Favipiravir dan Premdesivir dan itu tidak ada masalah untuk semua antikoagulan sebenarnya baik pakai VGE maupun pakai NOAC yang lain barangkali yang agak perlu kita perhatikan soal kalau kita memberikan ritonavir atau lopinavir itu mungkin apik saban dan RIVARO harus lebih hati-hati dosisnya mungkin bisa akan lebih tinggi plasma dosnya dibanding dosis yang obat yang lain misalnya dabigatran atau hidroksaban efeknya bagaimana dok jadi plasma levelnya meningkat jadi risiko berdarahnya lebih besar betul jadi obatnya yang membuat RIVARO meningkat prosib lopinavir sama ritor lopinavir lopinavir sama ritor lopinavir lopinavir di suapanya enggak ada kalau lopinavir sama ritor kalau dari panduannya oke terima kasih dokter ini ada lagi pertanyakan pada kasus aritmia yang unstable berapa kali maksimal kardioversi dapat diulang dan apakah setiap pengulangan kardioversi selalu diberikan kembali sedasi ini mungkin yang bisa menjawab dokter Dr. Suryo sorry maaf Dr. Suryo Dr. Suryo dulu dari segi kardioversinya berapa kali mungkin dari sedasinya berapa kali kita berikan apa dibuat kenokdon terus pasiennya silahkan dari Dr. Suryo dulu dari beberapa literatur kita dapatkan maksimal tiga kali dokter karena untuk meminimalisi kardioversi juri yang disebabkan oleh suatu shock listrik untuk sedasi tiap shock ada batasan dalam artian interval yang diharapkan tidak lebih cepat dari satu menit optimal mungkin dalam tiga menit jadi saya rasa kalau sedasinya masih bisa masih bisa berjalan tidak perlu dilakukan sedasi ulang terima kasih dok mungkin Dr. Tengku Aswin bisa menambahkan dok dari segi arah sesi terima kasih Dr. Arief jadi prinsipnya kalau kita lakukan kardioversi dan mungkin diulang itu tergantung dari pemilihan agen kita yang berikan midazolam itu dia bisa memberikan efek sedasi yang lebih lama dibanding probopol tapi apapun itu setiap kita melakukan intervensi kita cek dari pasca pemberian sedasinya seperti apa atau misalkan diulang kita lihat kalau pasiennya sudah di kardioversi kemudian W kalau misalkan perlu kardioversi kita tambahkan lagi dosisnya tapi apapun itu pemberian dosis tersebut tentunya akan memberikan efek kumulatif dalam tubuhnya efek kumulatif itu menyebabkan jalan nafasnya atau menyebabkan obstruksi karena sadarannya sudah mulai berkurang kemudian respiratorinya juga sudah drive-nya sudah menurun karena dia menyebabkan depresi dari respiratori dan yang ketiga adalah hemodynamic instability atau compromise dan ini merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pemberian sedasi meningkatkan atau memberikan ulang terima kasih dokter terima kasih dokter silahkan dok ya tadi menambahkan yang disampaikan dokter kalau kita sudah melakukan kardioversi ternyata masih AF maka ada cara yang mungkin bisa meningkatkan konversinya yaitu dengan memberikan bolus amiodaron misalnya tadi sempat dokter Yusuf menyebut tentang pemasangan vena sentral pada amiodaron tapi tadi juga dokter daftar sudah bilang bahwa sebenarnya tidak harus vena sentral tapi vena yang besar dan sejauh ini kami melakukan di vena kubiti kalau untuk bolus itu 150-300 itu umumnya tidak terjadi diabetes mungkin koreksi dokter kalau salah tapi sejauh ini tidak ada masalah untuk yang kontinus memang harus lebih besar ya itu akan meningkatkan konversi dengan lebih baik jadi misalnya sekali dua akan tidak berhasil terus kita berikan bolus amiodaron dan koreksi ulang kemudian yang kedua soal kalau persis makanya ECHO itu sangat penting kalau sudah very large left atrium saya kira no use kita melakukan koreksi itu mungkin tambahan saja terima kasih kalau dengan pemberian magnesium gimana dok saya juga baru tahu tadi saya kan memang itu baru trial baru ya terima kasih itu yang pemberian bolus magnesium saya akan pelajari itu saya belum tahu mungkin dokter Henry bisa menjawab soalnya ada pertanyaan dari audiens juga untuk berapa dosis berapa magnesium sulfat diberikan dan apakah pemberiannya bisa diulang silahkan dokter Henry terima kasih referensi yang kami ambil adalah zuna of cardiology yang dikeluarkan juni 2021 kita analisis jadi disitu membandingkan antara pasien yang diberikan terapi standar apakah itu rate control atau rate control ditambah dengan bolus magnesium sulfat dibandingkan dengan hanya terapi standar saja ternyata pada pasien yang ditambah dengan magnesium sulfat itu mempunyai efek rate control yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan tambahan placebo atau dengan standar saja nah dalam hal ini dosis yang digunakan karena itu meta analisis jadi bervariasi ya paling kecil adalah 3 mg kemudian yang paling besar adalah 9 mg tetapi di dalam jurnal itu disebutkan bahwasannya untuk kasus dengan rate control dosis kecil kurang dari 5 mg itu sudah memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan higher dose yaitu dosis lebih dari 5 mg jadi untuk penggunaan apa namanya magnesium sulfat sendiri dalam praktis praktek klinis sehari-hari kami belum punya pengalaman Dr. Arief jadi mungkin nanti akan kami mulai dari lebih lanjut terima kasih mohon 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 silahkan silahkan ya saya dokter asesis memang saya adalah bagian salah satu konsultan di bidang operasi bedah jantung dan beberapa pasien pas ke operasi bedah jantung itu mengalami suatu namanya POAP atau post operatif arterial tibulation dan memang pas ke operasi memang itu sering magnesiumnya kadarnya itu memang depresi sehingga salah satunya men-trigger dari AF-nya tersebut atau neo-onset AF-nya tersebut selain hal-hal lain misalkan simpatik outflow dan skema repurposis sindrom pas ke operasi nah memang dari operasi bedah jantung paling sering terjadi magnesium depression itu karena proses CPB kemudian hemodulusi kemudian dia mengalami keluar masuk ke dalam filtrasi kalau dia menggunakan filtrasi dari CPB-nya jadi memang ini adalah merupakan salah satu menjadi pertimbangan kita dalam pasca operasi bedah jantung yaitu memberikan magnesium pada kondisi post-operative arterial fibrillation demikian terima kasih terima kasih masukannya dokter aswin mengingat sudah disemprit lagi oleh panitia dok waktunya sudah habis over time mungkin bisa saya simpulkan dari diskusi kita ini beberapa poin yang kita bisa ambil kesimpulan dari diskusi dari pagi dari pembicara dan panelist yang pertama adalah AFT adalah suatu sindroma klinik yang merupakan gangguan irama jantung yang paling sering ditemukan di GD prosentasenya 1% dari semua kasus kunjungan di GD dan berkaitan rat dan peningkatan insiden seribu vaskuler eksiden atau CVA atau stroke dan 1 dari 6 pasien CVA penyebabnya adalah AFT kurang lebih representasenya 20% makin meningkat insidennya pada usia-usia yang lanjut penatawasana di GD sedang digodok oleh Dr. Yusuf dan teman-teman menggunakan metode 5-step approach yang dilupayakan menjadi acuan nasional atau guideline nasional dimana pada pasien-pasien AF pada kunjungan di emergency room ditekankan kepada kondisi-kondisi yang mengalami gangguan hemodinamik pada kasus AF tidak stabil atau unstable AF pemakaian kardioversi jangan pernah melupakan pemberian AT koagulan tetapi di satu sisi pemberian atau koagulan jangan menjadikan delay untuk kita melakukan kardioversi pemberian antikoagulan seperti pesan Dr. Budi Balti selalu harus memperhatikan charge fast score dan high-speed score dan ini berkaitan dengan risiko pemberian antikoagulan dan kapan kita memulai antikoagulan dan pada kasus manajemen AF yang terutama kita harus berperdoan pada tiga hal yang penting rate control rhythm control dan prevention termasuk CVM bully demikian yang bisa saya simpulkan pada diskusi kita pagi ini dari mulai pagi lebih kurangnya saya sebagai moderator mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan para panelis serta audiens yang sampai sekarang masih sekitar 452 orang selanjutnya acara akan kembalikan kepada membawa acara saya akhira sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Dr. Arief Fibi Sonwa SPJP selaku moderator yang telah memandu jalannya acara hari ini dan para pembicara juga serta para panelis yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat puji syukur acara terberjalan dengan sangat baik semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu yang telah disampaikan oleh pembicara serta panelis pada hari ini baiklah untuk agenda berikutnya terkait para speaker moderator dan juga panelis yang telah bergabung dengan lengkap dimohon kesediaannya untuk kembali berfoto bersama enggak dokter untuk sekiranya dokter berkenan untuk tetap mengaktifkan kameranya enggak dokter baik jadi disini nanti dibagi menjadi dua seperti di awal tadi untuk foto sesi pertama dimohon kesediaan untuk para speaker moderator untuk dapat on cam untuk di take foto bersama baik apakah sudah siap dalam hitungan tiga maka kami akan foto bersama satu dua tiga baik sekali lagi dokter satu dua tiga baik matunun untuk para speaker dan juga moderator pada hari ini untuk sesi foto berikutnya ditunjukkan untuk para panelis mau izin dokter untuk sekiranya dapat mengaktifkan kameranya baik sudah siap dokter dalam hitungan dalam hitungan ketiga kita akan berfoto bersama satu dua tiga baik sekali lagi dokter satu dua tiga baik terima kasih untuk sesi foto bersamanya untuk para dokter dalam kesempatan asis kali ini kami sebagai panitia mengundang peserta webinar untuk turut berkontribusi melalui donasi untuk rumah sakit terapung kesatria Erlangga rumah sakit terapung kesatria Erlangga adalah sebuah rumah sakit terapung yang digagas oleh seorang alumnus Universitas Erlangga yang bergerak dalam pelayanan kesehatan di seluruh Nusantara donasi sementara yang telah berkumpul hingga saat ini sebesar Rp35.290.000 mohon izin untuk yang terbaru sekarang Rp35.990.000 dan juga para peserta yang ingin berpartisipasi dalam donasi ini dapat bergabung dengan kami melalui link yang akan kami share di kolom chat pada acara ini baiklah untuk selanjutnya izinkan saya untuk mengumumkan best participant dalam webinar series kali ini baik untuk best participant dalam kuisis hari ini adalah selamat kepada Dr. Ricardo Adrianugraha dan Dr. Erlangga Diasmara Hargianto sebagai partisipan terbaik pada advance kuisis hari ini serta Dr. Wilson Saputrawijaya dan juga Dr. Terence Timothy Evan Lusida sebagai partisipan terbaik pada basic kuisis hari ini para dokter yang telah terpilih sebagai partisipan terbaik akan mendapatkan sertifikat yang akan kami kirimkan via email sekali lagi selamat untuk Dr. Ricardo Dr. Ellangga Dr. Wilson dan juga Dr. Evan baiklah bagi para peserta yang belum melihat dari awal episode pertama Asis Acute Cardiovascular Care dapat dilihat di akun Youtube kami di Kardiologi Unert jangan lupa follow akun Instagram kami di atkardiologiunert untuk mengetahui update mengenai pembicara dan tema yang akan dibahas di episode berikutnya topik yang akan dibahas pada ACC episode ke-7 episode berikutnya yaitu electrical therapy in acute critical care yang akan berlangsung pada tanggal 4 September 2021 dan juga untuk para audiens diharapkan pula berkenan untuk dapat mengisi google form yang telah kami berikan linknya di fitur chat dan juga untuk pertanyaan yang ingin disampaikan masih dapat dikirimkan melalui email acis.kadiounertgmail.com baiklah apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara saya mohon maaf sebesar-besarnya akhir kata stay healthy stay safe everyone sampai jumpa di ACIS-ACC episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.